Kedirekam ya, baik Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya sehat selalu ya Waalaikumsalam Amin 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 Baik terima kasih pada kesempatan yang pertama kali ini akan diisi dari grup yang grup ovarium ya. Jadi gangguan deprosi pada ovarium ini ada siapa yang urutan pertama ini sesuai dengan urutan yang dibuat ya. Saya ikutin itu saja. Jadi yang pertama adalah dari Uni. Uni ada Uni. Ada dokter hadir. Iya hadir baik silahkan Uni untuk share screen supaya teman-teman bisa. Baik dokter. Terima kasih dok. Saya izin share screen ya dok. Oke. Diizinkan dulu dok. Baik silahkan. Apakah sudah terlihat dokter? Silahkan di slide show ya supaya lebih oke. Sudah terlihat dok? Sudah. Slide show ya. Supaya penuh. Ya oke baik silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dokter Lung. Selamat siang semuanya. Saya Sri Wahyuni. B090-12-010-64. Di sini saya akan mengelaparkan kasus yang saya ambil dari gangguan reproduksi bagian ovarium yakni kista ovari. Definisinya yaitu status ovarium dikatakan sistik apabila mengandung satu atau lebih struktur berisi cairan dan lebih besar dibanding dengan folikel matangnya. Kemudian adanya kista tersebut menjadikan folikel begraf, tidak berovulasi tetapi mengalami regresi atau mengalami luteinisasi sehingga ukuran folikel meningkat. Adanya degenerasi lapisan sel granulosa dan menetap paling sedikit 10 hari. Dan sehingga kista ovarium dapat didefinisikan sebagai struktur cairan yang berdiameter lebih dari 20-25 mm tanpa adanya korpus luteum lebih dari 10 hari menurut Whitberg et al. 2002. Kemudian ada pun penyebabnya yakni penyebab utamanya adalah hipovisa anterior yang gagal melepaskan hormon LH dalam darat tetapi hormon FSH-nya yang dihasilkan dalam darat cukup normal sehingga terjadi pertumbuhan folikel yang tidak normal. Dan menurut gerja PKH 2016, kista ovari disebabkan oleh defisiensi LH yang mengakibatkan folikel tidak mengalami ovulasi. Namun dapat menjadi kista persisten dengan diameter lebih dari 20 mm. Kista dapat dibagi menjadi dua kelompok, ada kista folikel dan lutea. Kista folikel tersendiri disebabkan oleh defisiensi LH berat bersifat multiple, bilateral, gejala umumnya nymphomania. Dan kista lutea ini disebabkan defisiensi LH ringan, bunggal, gejala umumnya anestrus, cystic folikel, dan lutea dapat dibedakan melalui palpasi rektal dan USG. Untuk mendiagnosanya dapat menggunakan palpasi rektal, USG, dan kombinasi USG dengan analisis konsentrasi progesteron. Terapinya, menurut Jagger et al. 2004, kista ovari pada umumnya dapat regresi secara spontan dan ovalium dapat bersiklus secara normal kembali, bahkan hingga 60-65%. Kasus kista ovari yang tipe folikular ini pada umumnya dapat ditangani atau diberikan terapi dengan melakukan pemberian atau injeksi GNRH dan menyebabkan luteinisasi kista. Regresi pada kista tipe folikel dapat dipercepat dengan PGF2-alpha pada hari ke-7 hingga ke-9 setelah terapi pertama pemberian GNRH. Kemudian terapi lainnya ada pemberian progesteron dan melakukan pelepasan atau pengecahan kista melalui rute rektal vaginal. Terima kasih. Sudah dokter. Untuk teman-teman bisa ada yang ingin bertanya. Silahkan satu penanya buat unik terkait dengan kista. Saya dokter. Ya silahkan. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya dok. Saya Grace Hitomora. Ya silahkan Grace. Izin bertanya. Unik untuk tadi yang terapi terakhir monof kalau tidak salah itu pemecahan folikel ya? Iya benar. Itu kira-kira unik ada nggak kenapa dipilih terapi itu dibandingkan dengan terapi hormonal? Coba disampaikan slide yang terkait terapi. Di-share. Ini dok. Ya di-slide siapan. Sudah terlihat dokter? Kecil sekali. Sudah. Silahkan dijelaskan. Baik. Jadi untuk yang terapi terakhir itu adalah melakukannya pemecahan kista melalui rute rektofaginal. Nah sebenarnya terapi ini tuh bisa digunakan. Namun ada beberapa sebabnya kenapa tidak digunakan lagi karena bisa mengakibatkan trauma dan pendarahan yang dapat merubah struktur dari ovariumnya sendiri. Sehingga berefek pada fertilisasi di kemudian hari. Namun dulu tuh pernah digunakan. Ini saya kutip dari Brito dan Palmer 2004. Berarti sekarang sudah tidak digunakan lagi ya Unia? Iya karena ada bahayanya. Terima. Sama. Oke baik. Saya kira sudah jelas ya. Jadi sudah terapi yang dengan manual itu sudah apa? Sudah out of date ya. Oke silahkan di stop share screennya. Kita lanjutkan. Grace sudah oke ya? Jawabannya. Baik kita lanjutkan penjelasan berikutnya dari Grace. Oh ya. Silahkan Grace share screen. Terkait dengan ovarian hipofungsi. Apakah sudah terlihat dokter? Silahkan slide show supaya full ya. Masih belum. Oke siap silahkan. Selamat siang. Selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dokterulum untuk kesempatannya. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan kasus gangguan reproduksi hipofungsi ovari. Oleh saya sendiri, Grestina Aprilia Situmorang, NIMB0901201080. Hipofungsi ovari adalah suatu kejadian di mana ovarium mengalami penurunan fungsi sehingga tidak terjadi perkembangan folikel dan tidak terjadi opulasi. Penyebabnya sendiri bisa karena kekurangan adanya defisiensi nutrisi atau kekurangan nutrisi. Sehingga kelenjar hipofisa anterior tidak mampu mensekresikan folikel stimulating hormone atau FSH dan LH dalam jumlah yang cukup yang digunakan untuk pembentukan dan perkembangan folikel serta lutinisasi dari folikel menurut Novia et al. 2020. Nah, dari kurangnya asupan nutrisi pada pakan akan mengganggu proses pembentukan senyawa-senyawa metabolisme ataupun hormon seperti insulin dan insulin light growth factor 1 yang akan mempengaruhi respon, menyebabkan penurunan respon dan penurunan sensitivitas dari hipotalamus dan kelenjar hipofisa anterior sehingga terjadi penurunan pelepasan dari GnRH. Hal ini akan menyebabkan FSH dan LH sangat sedikit atau tidak diproduksi sehingga gejala klinisnya akan menyebabkan anestrus pada sapi. Untuk Dianosa sendiri, pertama kita harus melakukan anamnese yaitu dengan melihat histori dari sapi tersebut. Bisa ditanyakan kepada peternak apakah sapi tersebut sudah pernah beranak atau masih berdarah, kemudian apakah sapi tersebut mengalami estrus atau tidak, dan dievaluasi BCS-nya, yaitu untuk kasus hipofungsi ovari biasanya BCS-nya kurang dari 3 karena tadi defisiensi nutrisi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik melalui palopasi perektal, di mana dapat kita rasakan bahwa untuk ukuran ovari-nya umumnya normal, namun ketika dipalpasi, permukaan dari ovarium itu licin karena tadi tidak ada pembentukan atau perkembangan dari folikel dan tidak dikemukaan juga korpus luteum. Kemudian dapat juga dilakukan peneguhan Dianosa dengan USG atau ultrasonografi, di mana ketika di USG tidak akan tampak adanya folikel subordinat yang nanti akan berkembang menjadi folikel dominan. Di sini dapat dilihat bahwa permukaan ovarium itu tampak licin karena tidak ada pembentukan folikel dominan tadi dan tidak ada korpus luteum. Selanjutnya untuk terapi, terapi yang digunakan di sini ada tiga. Yang pertama, dari Hermadi et al. 2017, menurut Hermadi, pertama-tama kita lakukan perbaikan pada pemberian pakan dulu untuk meningkatkan BCS-nya tadi dengan memberikan pakan hijauan sebanyak 10% dari bobot badan perharinya selama satu bulan. Kemudian, dapat juga sebenarnya sapi dapat mengalami pemulihan yang alami jika diberikan konsentrasi protein 17% dengan dosis 2% bobot badan diberikan per hari selama satu bulan. Di sini juga Hermadi mengkombinasikan pemberian PMSG setelah diberikan tadi perbaikan sistem pemberian pakan, di mana PMSG yang digunakan adalah foligon 500, 500 IU secara parenteral melalui intramuskular. PMSG ini berisi FSH dan LH yang tadi untuk FSH dan LH ini digunakan untuk pembentukan dan perkembangan dari folikel. Kemudian, terapi yang kedua yaitu dengan memberikan PMSG yaitu PG600 dan kombinasi HCG menurut Masuro et al. 2020 di mana sediaan ini diberikan parenteral secara intramuskular. PMSG tadi sudah mengandung FSH dan LH sedangkan HCG ini mengandung LH. Jadi, pemberian LH di sini dari PMSG dan HCG itu bertujuan untuk mengubah kolesterol menjadi testosteron. Kemudian, nanti testosteron ini akan berdifusi ke dalam sel-sel granulosa di folikel dan FSH-nya nanti akan merubah si progesteron ini menjadi estrogen. Sehingga estrogen ini akan memberikan feedback positif ke hipofisa anterior dan akan diproduksinya FSH dan LH secara normal sehingga nanti pembentukan folikel akan terjadi, pematangan folikel akan terjadi dan sapi akan bisa kembali estrus. Kemudian, menurut Magalatung 2017 untuk terapi yang ketiga dia mengkombinasikan vitamin A, D, dan E serta pemberian GNRH di mana vitamin A, D, dan E ini diberikan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan daripada folikel kemudian untuk pemberian GNRH-nya diberikan supaya ada respon pada perkembangan folikel untuk mencapai ukuran dia siap untuk berovulasi. Sekian pemakparan materi dari saya jika ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf terima kasih saya terulung Baik, terima kasih Gres Ayo teman-teman silahkan dikritisi apa yang disampaikan oleh Gres ini terkait tipe fungsi silahkan tadi ada persiapan satu bulan gitu perbaikan silahkan Oke Gres sekarang gak ada yang pernah saya bertanya ya bisa gak Gres pernah dengar gak terkait dengan flushing gitu ya flushing terkait dengan grading pada pada sapi ya bisa dijelaskan terkait dengan flushing ini silahkan Gres Ya kalau flushing dari yang saya ketahui itu tujuannya untuk koleksi dari embryo pada PI transfer embryo itu dok bukan maksudnya flushing ini yang terkait dengan tadi penyiapan terkait hipofungsi itu oh hipofungsinya jadi maksudnya kan tadi kan satu bulan tuh disiapkan memberiannya satu bulan kan lumayan lama tuh tapi beberapa teman-teman di peternakan itu kan menggunakan teknik flushing ya untuk istilahnya booster lah coba bisa pernah dengar gak 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 dok kalau itu saya belum pernah dengar dokter maaf oke silahkan yang lain ada pertanyaan khususan buat Gres terkait hipofungsi ini silahkan Gres saya dulu Gres boleh ke slide yang itu tadi ada BCS ya kalau gak salah yang nah tolong tolong ke slide itu dulu oh yang di Dianosa lagi tak yang tadi sebelum ini Gres yang perbaikan perbaikan lalala gitu Gres disini nah sebentar kok disayat nah bentar nah saya ingin bertanya di kalimat yang pemulihan alami akan terjadi jika sapi diberikan konsentrat protein 17 nah sekian-sekian persen itu itu maksudnya bagaimana ya Gres ya jadi kalau menurut jurnal dari si Hermadi ini sebenarnya untuk kasus dari hipofungsi ovari ini kan karena penyebabnya tadi kan defisiensi nutrisi ya jadi sebenarnya bisa terjadi pemulihan alami dari sapinya dia bisa kembali bersiklus bisa kembali diproduksi lagi si FSL hanya ketika nutrisinya sudah terpenuhi gimana disini diberikan konsentrat protein 17% itu tadi maksudnya seperti itu dengan dosis apakah untuk semua stase kan perjalanan penyakit ada yang berjalan ringan dan berat nah apakah akan sama penanganannya enggak jadi ini memang ketika awal dia ketika dia pada awal dia nyosal bahwa memang ini hipofungsi ovarinya karena dia defisiensi nutrisi tapi kalau misalnya sudah berlangsung terlalu lama terapi itu ditunda-tunda terus kalau menurut yang saya baca juga bisa terjadi atropi malah pada si ovarinya jadi untuk terapi apapun sudah susah karena sudah atropi kan ovarinya oke gres sangat jelas terima kasih gres terima kasih dokter oke baik terima kasih baik terima kasih gres oke silahkan ditutup share screennya kita lanjutkan paparan dari saudara saudara Hani tentang korpus lutium persisten silahkan Hani untuk share screen paparan buat kita semuanya Hani Ah Rohmadan silahkan slide show oke silahkan An baik dokter baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hani Ramadanti B09012-01006 disini saya akan sedikit membagi mengenai korpus lutium persisten pada sapi untuk korpus lutium persisten sendiri yaitu dimana kondisi saat CCL itu dia tidak mengalami regresi setelah 20 hari dari pembentukannya dan dia itu ditandai dengan adanya korpus lutium yang besar pada bagian ovarium pada saat dipalpasi dan kegagalan untuk kembali estrus serta karderhormon progesteronnya itu dia meningkat dan adanya pseudopregnansi untuk penyebab dari korpus lutium sendiri itu sebenarnya masih belum terlalu bisa dipastikan apa penyebabnya tetapi penyebab yang sering dikaitkan itu adalah karena adanya infeksi dari uterus dimana misalnya ada infeksi dari biometra ataupun terapi NACID yang berkepanjangan serta terapi glukocorticoid dan untuk padak CLP sendiri apabila pada saat uterus tersebut mengalami biometra maka uterus tersebut akan mengalami inklamasi dan dimana sel normal dari endometrium tersebut dia tidak dapat menghasilkan prorogas prostaglandin secara maksimal hal itu disebabkan karena sel-selnya mengalami nekrosis inklamasi ataupun jaringan granulasi ataupun adanya ikatan ikat jaringan ikat fibrosanya sehingga infeksi tersebut menyebabkan endometrium tersebut mengalami penurunan produksi prostaglandin untuk diagnosanya sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara yang pertama itu kita mengetahui anamese dari ownernya jadi apakah sapi tersebut pernah mengalami infeksi ataupun penyakit lainnya dan dilakukan dengan palpasi parektal untuk mengetahui penyakit tersebut dan bisa juga dilakukan dengan menguji progesteron dalam darahnya dan untuk yang terakhir adalah menggunakan ultrasonografi untuk treatmentnya sendiri dapat dilakukan dengan pemberian injeksi secara single prostaglandin atau dikombinasikan dengan menggunakan GNRH dan untuk metode alternatifnya sendiri dapat dilakukan mengalami manual enukulasi corpus luteum secara parektal terima kasih oke baik terima kasih silahkan teman-teman untuk menanyakan hal-hal yang unik disini silahkan saya ingin pertanyaan ya Aris pertanyaan saya waktu kejadian dari CLP ini karena tadi CLP disebutkan akibat endometritis apakah CLP ini tidak dan endometritis itu sering jadi pada saat hewan pospartus nah apakah CLP ini sering terjadi saat pospartus juga atau mungkin ada jadian yang menyebabkan CLP misalnya saat itu terus pertanyaan kedua uji prostaglandin tadi uji prostaglandin ini dia apakah menggunakan alat diagnosa apa gitu karena mungkin saya baru dengar sih menengah uji prostaglandin ini sekian dokter terima kasih silahkan Han dua pertanyaan ya silahkan dijelaskan ini ada hal yang baru silahkan mungkin saya akan menjelaskan yang tanyaannya pertama dulu yang dimana apa tadi penyebab penyebabnya itu karena endometritis seperti itu ya jadi menurut yang saya baca itu korpus luteum persistent sendiri itu kan seperti yang telah dijelaskan karena dia berkaitan erat dengan adanya infeksi pada bagian uterus dan yang paling sering terjadi itu adalah biometra dan biasanya itu terjadi setelah pospartus dimana kan pada saat pospartus itu serpiks keadaan serpiks itu dia akan membuka dan akan mudah terkena infeksi secara maksudnya dari luar infeksi dari luar sehingga dapat menyebabkan uterus tersebut mengalami infeksi seperti biometra dan kalau misalnya untuk ujinya tadi itu adalah uji progesteron bukan uji prostat gandhin jadi kita menentukan kadar progesteron di dalam darah dan sampel yang digunakan itu biasanya adalah sampel darah dimana akan diuji menggunakan metode ELISA yang saya baca jadi bedanya dengan yang punting gimana Han? buat diagnostiknya itu untuk CRP sendiri itu kan biasanya terjadi setelah pospartus dokter jadi syaratnya pospartus dulu gitu-gitukah? iya dokter berapa lama? selama 20 20 sampai 30 hari itu CLP iya betul kalau endometritis berapa lamanya dokter? iya tadi kan dikatakan ada biometra biometra apakah 30 hari? berapa hari terjadi biometra? apakah dalam 20 hari sudah terjadi biometra? kan pospartus coba dalam masa-masa nipas seperti itu kan? iya dokter gimana? kalau untuk biometra sendiri itu dia terjadinya lebih lama dokter berapa? lama itu berapa? 24 jam 1 minggu 3 hari itu berapa? gimana Han? ini bukan pertanya varis yang sulit sulit ya maksudnya tadi jawabannya Hani kemana begitu coba Han bisa menjawab atau enggak? kalau enggak usah menjawab jadinya nanti harus ada tugas memberikan jawaban diunggah bersamaan dengan slide powerpoint-nya ya ya baik oke baik supaya tidak berlama-lama sepertinya Hani belum bisa menjelaskan dengan gambelan kita lanjutkan untuk pemerasaran berikutnya yaitu kan kan siapa ini kan oh kan Lian oke silahkan kan Lian tentang ovarian tumor izinkan saya share screen ya ya silahkan kan silahkan kan oke selamat siang kepada doktor dan teman-teman izinkan saya berikan presentasi saya dalam bahasa inggris ya so today i'm going to talk about canine ovarian tumor so for the introduction can ovarian tumor is an abnormal growth in the ovary and it actually divided into three major categories which is the epithelial tumor sex cort stermal tumor germ cell tumor and the other tumor that are not that are that can't be classified but there is other tumor too so next is the cause of the ovarian tumor which is actually no known cause it can be from the environment genetic or hereditary or either mix of these causes and actually there is a journal stated that age which is the older age can get this tumor more frequent than the younger one and a predisposition of dogs which is the German Shepard Boxer Dogs Yorkshire Terrier Poodle and Buston Terrier which is the most common dog that can have ovarian tumor next is a diagnosis first we can see it from a clinical symptom but it's not that specific which actually can be intra abdominal masses aside metastasis spread hormonal dysfunction or other symptoms that might be same as other diseases so you can further diagnose with ultrasound laparoscopy complete blood work thoracic radiography and also histopathological examination last is the therapy where most of the tumor cases the therapy given is ovarectomy and it either bilaterally or unilaterally based on the ulnar or the vets and it can remove the affected tissue or limb knots at the same time which is infected which is found there is tumor in it and another therapy can be performed is the chemotherapy which this is beneficial for the metastatic tumor thank you okay thank you gun yo fear please ask a question for gun izin bertanya dokter ya selamat man izinkan saya berbicara dalam bahasa Indonesia boleh bahasa boleh mungkin pertanyaan buat gun mungkin tipe tumor ovari yang sering terjadi pada anjing itu apa aja sih itu saja dok terima kasih explain explain about the type of tumor jadi tadi saya bilang ada tiga jenis yang major tumor epithelial stoma dan germ cell jadi yang beberapa journal yang saya baca yang sering terjadi itu epithelial sama yang stoma stoma boleh share some picture so all of the people in this prison can actually see macam mana the differ of the type that you explain ada tak tak ada siapkan tak siapkan tapi pernah lihat sama sahaja look like the mass development or have specifically form ada tapi yang gambarnya itu historical picture bukan yang pathological anatomi boleh share ada ada oke please explain this appearance of histology granuloma granulosa tumor silah jadi yang ini adalah cell cytokine pattern and boleh lihat ada cell tumor which is multif multivocal banyak cell yang show that it is tumor neoplasm yang mana yang bulat hitam ke yang hitam itu adalah nucleus cell yang cell yang benukis ada ada others yang bukan kayak normal cell ini yang normal sama yang tumor mana tidak ada ini sudah cancer tumor rose yang dat mas Mungkin susah ya Yang normal itu kayak gini Jadi yang Ada tumornya kayak gini Oke Oke nanti more deep All of you can More explanation in Pathology Diagnostik ya next time ya Oke baik terima kasih We continue With Zike Who is Zike Saya dok Zike Oh Pang Zike Zike about Orsonovari Silahkan Zike Saya izin share screen ya dok Yup Saya izin Berbicara dalam bahasa English Okay so today I would like to talk about Ovarian torsion Ovarian torsion Is a condition Where the ovary And the ovarian pedicle Twist Around the Ovarian suspensory ligament And this Yellow arrow shows that The torsion Along the Axis of vascular pedicle And the suspensory ligament And this blue arrow Shows a normal Ovary The causes of ovarian torsion Are unclear It can be due to Some Premier Paris Animals Due to the stretching Of broad ligament In previous Pregnancies And it can also be because of Size of the pregnant uterus Or in cases of Pyrametra And other than that Previous caesarean sections And adhesions And also excessive agitation Through dystokia And the clinical signs For ovarian torsion Are also Non-specific In some cases Acute Abdominal pain Appetite reduction Diarrhea Formitting Perulent Vaginal discharge Can be found The diagnosis For Ovarian torsion Is To do Vaginal swab Serum Biochemistry Complete blood count Histopathology Ultrasound And Leparotomy Can be done And The therapy For this Is Most commonly Ovarian hysterectomy Okay That's it from me Thank you Thank you Okay Please First An equation For About Ovarian torsion Ada yang tanya Silahkan Pertanyaan Dalam bahasa Boleh Ya Silah Baik Dokter Saya ingin Tanya Dari Beberapa Yang dipaparkan Tadi Zike Untuk Mendiagnosanya Ada beberapa Cara Nah Mana sih Diagnosa Yang paling sering Digunakan Dan hasilnya itu Bisa dibilang Efektif Dan Untuk Mendiagnosanya Lebih mudah Terima kasih Diagnosanya Yang paling sering Digunakan Diagnosanya Yang paling Akurat Yang Yaitu Laparotomy Karena Langsung Boleh lihat Apa Masalahnya Karena Dari Klinikalsanya Juga Tidak Spesifik Gitu Oke Saya terjadi Menarik Nomor saya Tadi Vaginal Swap Apa Macam mana Vaginal Swap Boleh Tahu Ada Ovarian Torsion Apa Yang Ditengok Vaginal Swap Itu Sehingga Diagnosanya Mengarah Ke Ovarian Torsion Boleh Any Explanation Sikit Yang Jurnal Yang Saya Baca Kemarin Itu Mereka Ambil Vaginal Swap Jumpa Degenerated Neutrophil Sama Ada Intracellular Bakteria Tapi Saya Jumpa Jurnal Lain Yang Ada Diagnosanya Cara Vaginal Swap Cuma Satu Saya Dapat Certi Ya kan Neutrophil Itu kan Ada Inflammation Ya Tapi Inflammation Unspecific Kalau Di Vaginal Swap Jangan Vaginitis Atau Serbisitis Atau Indometritis Nah Ya Jadi Ada Apa Namanya Banyak Diagnostik Tool Tapi Please Apa Namanya Boleh Defense Mana Yang Boleh Guna Mana Tak Boleh Guna Gitu Ya Macam Kita Diagnostik Something Yang More Deep Kita Ambil Yang Superficial Diagnostik 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 Tool That Appropriate For Support Data For Definitive Diagnostik Diagnostik Ya Ya Jadi Tadi 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 Banyak Tuh Jadi Beberapa Ada Questionable For Ovarian Torsion Ya Jadi Kena Diexplain Satu-satu Ya Macam Mana Data Apa Yang Boleh Diambil Dari Tadi Di Your Mention About The Diagnostik Approach Oke Thank you Berikutnya Farhan About Hipoplasia Farhan Ada Farhan Silahkan Share Screen Apa Sudah Terlihat Dok Iya Sedang Loading Silahkan Langsung Di Slide Show Saja Yang Lain Apakah Sudah Tampak Yang Dishare Farhan Sudah Ya Baru Mulai Do Key Loading Oke Di Slide Show Saja Han Sudah Terlihat Sudah Terlihat Iya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izinkan Saya Mengingat Presentasikan Mengenai Hipoplasia Ovarium Hipoplasia Ovarium Merupakan Suatu Keadaan Dimana Ovarium Gagak Berkembang Atau Tumbuh Secara Optimal Jadi Saat Masih Berbentuk Vetus Saat Berbentuk Vetus Perkembangan Dari Ovarium Ini Tidak Mencapai Ukuran Yang Normal Jadi Ukuran Itu Lebih Kecil Hipoplasia Ovarium Dapat Terjadi Secara Unilateral Dan Bilateral Biasanya Biasanya Penyakit Ini Disebabkan Karena Terjadinya Torsiopedical Ovarium Pada Vetus Sehingga Menyebabkan Iskemia Secuender Sehingga Ovarium Mengalami Kekurangan Suplai Darah Dan Perkembangannya Terganggu Penyebab Lainnya Adalah Gangguan Perkembangan Abnormal Pada Vetus Teknik Diagnosa Gejala Yang Sapi Yang mengalami Penyakit Ini Biasanya Gejala Klinis Yang Muncul Pada Sapi Yang mengalami Hipoplasia Ovarium Unilateral Biasanya Siklus Estrusnya Tidak Normal Kadang Terlihat Kadang Anestrus Kadang Siklus Estrusnya Ada Dan Pada Sapi Yang mengalami Hipoplasia Ovarium Bilateral Sapi Tersebut Invertil Dan Tidak Menunjukkan Gejala Birahi Pemeriksaan Dapat Dilakukan Menggunakan Leparoskopi Falpasi Rektal Dan OSG Dengan Diagnosa Badinya Adalah Atrofi Ovarium Pada Pemeriksaan Pemeriksaan Ini Yang Dilihat Ukuran Dari Ovarium Tersebut Dari Keduanya Karena Ovarium Yang mengalami Hipoplasia Ukurannya Lebih Kecil Daripada Ukuran Normal Ovarium Normal Treatment Dapat Dapat Diberikan Ini Kepada Sapi Yang Mengalami Hipoplasia Unilateral Dapat Dilakukan Pemberian PGF 2-Alpha Dan Kitosan Untuk Sikronasi Estrus Dapat Diberikan ECG 3000 Hingga 4500 IU GNRH 0,5 mg PRID CIDR CIDR Dan Estrogen Untuk Merangsang Aktivitas Dari Varium CGH Yang Dapat Dilakukan Adalah Dilakukan Pemilihan Induk Dengan Genetic Yang Baik Diberikan Pemberian Pakan Yang Berkualitas Dan Dilakukan Manajemen Kandang Yang Baik Sekian Presentasi Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pertanyaan Pertanyaan Farhan Tentang Hipoplasia Ovarium Untuk Di Treatment Itu Farhan Sediaan PGF2 Alpha Dan Kitosan Itu Dicampur Ataukah Bagaimana Atau Kitosan Melalui Oral Terus PGF2 Alpha Disuntik Atau Seperti Apa Dari Jurnal Yang Saya Baca Kitosan Ini Dijadikan Sebagai Basisnya Untuk PGF2 Alpha Jadi Dia Diberikannya Secara Bersamaan Seperti itu Maksudnya Basis Macam Mana Pelarutnya Atau Apa Han Coba Dijelaskan Yang More Clear Atau 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 Kitosan Itu Dijadikan Sebagai Pelarutnya Jadi Yang Dilarutkan Itu PGF2 Alpha Di Dalam Kitosan Terus Terus Pemberinya Seperti Apa Apakah Injection Atau Orally Atau Macam Mana Pemberiannya Itu Injection Melalui Centravena Kalau Masalah Yakin Kitosan Loh ya Tadi Emboli Emboli Malah Mati Sabinya Coba Sediaan Prostaglandin Dengan Kitosan Secara Parenteral Itu Seperti Apa Kalau Intravenus Nanti Macam Apakah Tidak Ada Embolism Nanti Traged Infark Waalaikumsalam Nanti SAP Bukan Malah Sembuh Tapi Beneran Langsung Selesai Coba Hanya Terserah Terkait Dengan Kitosan Gimana Ini Apa Apakah Dalam Untuk Lain Bukan Di Injection Oh Di Kitosan Muskular Jadi Etanol Di Jurnal Kebayang Etanol Itu Alkohol Di Injectsikan Gimana Jaringan Ruta Coba Bacanya Yang Jeli Yang Detail Jangan Jangan Kitosan Hicamu PGF Menjadi Sesuatu Bentuk Lain Yang Nantinya Menjadi Apa Produk Akhir Nanti Yang Diberikan Kesapinya Disini Itu Bilangnya Jadi PGF 2 Alpa Hormone Mixed Kitosan Powder That Disolved In Etanol Coba Share Supaya Yang Lain Boleh Tengok Bentar Karena Kitosan Kan Powder Ya Ini Menjadi Something Yang Parental Begitu Adalah Something Yang Harusnya Itu Ini Ada Koresit Sudah Terlihat Ini Tentang Apa Ini PGF Dicampur Dan Kitosan Powder Berpetanol Ini Fresh Atau Judulnya Apa Judulnya Ini Paper Edok Oke Terus Tadi Dicampur Dengan Di Injeksikan Gimana Tadi EM Dramuskular Pada Hari Keberapa Disini Ada Yang Dilakukan Dua Percobaan Ada Yang Di Hari Kelima Dan Hari Kesebelas Sinkronisasi Sinkronisasi Ini Sinkronisasi Betul Baik Jadi Apa Namanya Kitosan Itu Tidak Larut Di Air Larut Kitosan Tadi Itu Etanol Dan Itu Berapa Hari Tadi Setelah Dilarutkan Kemudian Baru Bukan Fresh 72 Hingga 80 Jam Dukan Insimination IP Dilakukan 3 Pasarik Kemudian Setelah Diinjeksi Alpustak Landin Oh Ya Ya Kan Ya Baik Saya kira Cukup Selanjutnya Siapa Ini Selanjutnya Setelah Farhan Sudah Selesai Jadi Grup Ovarium Sudah Selesai Kita Lanjutkan Gangguan Gangguan Yang Terjadi Pada Ovidac Atau Tubuh Valopi Disini Ada Beberapa Pemerasaran Ada Siapa Di Sini Oke Dari Miati Silahkan Miati Nanti Temen Yang Lain Miati Tentang Kista Ovidac Silahkan Miati Baik Dokter Saya Izin Izin Sudah Terlihat Oke Sudah Silahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Semuanya Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Menyampaikan Materi Mengenai Kista Ovidac Pada Ayam Oleh Saya Sendiri Miati Sovarian NIMB 090 12 01 002 Kista Ovidac Sendiri Merupakan Suatu Gangguan Yang Ditandai Dengan Adanya Pertumbuhan Sel-sel Yang Berbentuk Seperti Balon Yang Berisi Cairan Pada Ovidac Menurut Harawati Et All 2020 Untuk Penyebabnya Sendiri Kista Ini Bisa Merupakan Kelainan Yang Bersifat Genetik Maupun Adanya Infeksi Mikroorganisme Yang Terlalu Banyak Di Dalam Uterus Maupun Vagina Biasanya Kebanyakan Ayam Yang Terkena Kista Pada Ovidac Ini Mengandung Bakteri Klamidovila Citaci Ada Gejala Klinis Yang Ditunjukkan Dari Ayam Yang Mengalami Kista Pada Ovidac Yaitu Fertilitas Penurunan Produksi Telur Serta Berbaring Di Kandang Untuk Diagnosanya Yang Pertama Dapat Dilakukan Pemeriksaan Patologi Anatomi Dimana Saluran Telur Dan Uterus Mengalami Dilatasi Dengan Cairan Kuning Kemudian Uterus Menjadi Tipis Dan Ramping Karena Volume Cairan Yang Besar Hati Dan Organ Dalam Lainnya Mengalami Penurunan Volume Serta Untuk Daerah Ovarium Volikal Ovarium Dan Organ Lain Tidak Ada Perubahan Patologis Yang Ditemukan Serta Dapat Ditunjang Menggunakan Uji Laboratorium Seperti Uji Fiksasi Komplement ELISA Dan Uji Immunofluorescence Untuk Terapinya Yang Pertama Dapat Dilakukan Teknik Bedah Sederhana Yang Dilakukan Untuk Mengambil Cairan Kista Setelah Itu Pemberian Teramizin Dilakukan Selama Proses Recovery Pada Ayam Tersebut Juga Dapat Dilakukan Pemberian Estrogen Sintetis Yaitu Dianasterol Diasetat Dan Diatil Stilbestrol Yang Diinduksi Pada Ovidak Yang Mengalami Kista Terima kasih Sekian Presentasi Dari 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya silahkan Teman-teman Pertanyaan Buat Sistik Ovidak Saya Yang Beritanya Dok Ya Des Silahkan Jadi kan Tadi Pada Terapinya Itu kan Dilakukan Pemberdahan Dan Setelah itu Pemberdahannya itu kan Diberi Obat Teramisin Untuk Pemberian Obat Teramisin Itu Pada Ayamnya itu Diberikan Melalui Apa ya Itu aja Terima kasih Silahkan Gimana Teramisinnya Ya Baik Terima kasih Desi Atas pertanyaannya Jadi Kalau Berdasarkan Jurnal Yang Saya Baca Itu Obat Tersebut Diberikan Kepada Ayam Yang Setelah Dilakukan Operasinya Itu Diberikan Melalui Air Minumnya Itu Saja Melalui Air Minum Des Bedahnya Begimana Gak ada Yang Ditabur Tabur Ditetes Di Lokal Kita Ada Prosedur Bedahnya Bagaimana Apakah Laparoskopi Atau Proof Laparotomi Bagaimana Bisa Dijelaskan Minyati Terkait Dengan Kista Bada Fidak Baik Kalau Dari yang Saya Baca Tapi Mungkin Tidak Lengkap Sedikit Sedikit Jadi Yang pertama Itu kan Biasa Ayamnya Dianastasi Dulu Kemudian Setelah itu Di bagian Belakangnya Itu Didekat Os Pubis Kalau Kalau Dilakukan Insisi Yang Pertama Dibersihkan Dulu Menggunakan Alkohol Di daerah Tersebutnya Kemudian Diinsisi Menggunakan Skelpel Sama Ya Sama Alat-alat Itu Kemudian Langsung Di Itu aja Di Drain Cairannya Kemudian Langsung Dijait Menggunakan Continuous Simple Suture Sudah Oke Jadi Tidak ada Antibiotic Topical Selama Prosedural Bedah Atau Profilaktik Tidak ada Tidak ada Oke Jadi Ini Bisa Nanti Kalau Yang suka Ornithology Tidak terpasapan Pada ayam Kalau ada Terjadi Sistik Pada Perburungan Ornithology Bisa Dilakukan Pendekatan Ini Mungkin Yang sedang Dilaporkan Itu Baru Pada Ayam Oke Baik Terima kasih Miati Terima Kasih Baik Selanjutnya Adalah Pertanyaan Pertanyaan Presentasi Dari Siva Khairunisa Tentang Salpingitis Silahkan Siva Untuk Share Screen Bahan Paparannya Terkait Salpingitis Baik Dokter Izin Skarscript Terlebih Dahulu Salping Salping Itis Peradangan Dari Okidak Gimana Siva Sudah Bisa Ada Di Bawah Sinyalnya Agak Jelek Layar Yang ada Share Screennya Warnanya Hijau Nanti Diselek Saja File Dibuka Dulu Sinyal Saya Agak Jelek Dokter Jadi Rada Lama Jauh Dari Mana Kenapa Jauh Dari Mana Jauh Apanya Dok Sinyalnya Jelek Oh Jelek Sinyal Jauh Atau Bisa Tolong Temannya Yang Sinyalnya Tidak Jauh Tidak Jelek Kirim Kirim Malem Ntar Aku Bantu Share Screen Nanti Share Screen Saya Izin Share Screen Ya Silahkan Siapa Yang Share Nanti Siapa Yang Presentasi Apakah Sudah Terlihat Silahkan Slide Show Ya Silahkan Pak Presentasi Dimulai Aduh Sudah Dengar Dok Tampil Tampil Tinggal Siva Yang Menjelaskan Saja Silahkan Siva Dokter Oh Oh ya Pakai HP Oke Baik Karena ada Problem Teknis Kita Lompatin Dulu Sifatnya Berikutnya Sekarang Kita 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 Ke Fajaria Dulu Fajaria Silviana Fajaria Silviana Ini Akan Berkira Tentang Graviditas Tubaria Silahkan Fajaria Terkait Graviditas Tubaria Apa Sudah Terlihat Dokter Sedang Loading Silahkan Slideshow Oke Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Teman-teman Dan Dokter Ulum Disini Saya Akan Mempresentasikan Terkait Graviditas Tubaria Oleh Saya Sendiri Fajaria Silviana WR B09 1201 069 Graviditas Tubaria Merupakan Kebuntingan Etopik Atau Kebuntingan Diluar Uterus Sel Telur Tetap Dibuah Di Tubafalopi Namun Tidak Pindah Ke Uterus Penyebab Secara Umum Penyebab Dari Graviditas Tubaria Ini Adalah Gangguan Anatomi Dan Fungsi Fisiologis Dari Tubafalopi Dan Uterus Terjadi Pada Primata Dan Hewan Lab Seperti Tikus Faktor Resiko Dari Graviditas Tubaria Ini Adalah Salpingitis Kronis Yang Menyebabkan Rusaknya Miosalping Yang Menyebabkan Hilang Atau Berkurangnya Silia Tuba Kemudian Adesi Perituba Endosalping Rusak Dan Menyebabkan Silia Berkurang Juga Di Disini Dari Yang Saya Cari Dan Saya Baca Saya Menemukan Tindakan Treatment Dari Kelainan Ini Karena Merupakan Si Fetusnya Itu Berkembang Di Luar Uterus Jadi Dilakukan Tindakan Bedah Seperti Salpingostomi Terlihat Pada Gambar Yang Saya Lampirkan Ini Dilakukan Insisi Juga Seperti Di Gambar D Jadi Kita Jadi Treatment Itu Diambil Apa Namanya Si Embryonya Diambil Dari Si 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 Tuba Falopinya Agar Menghindari Pertumbuhan Yang Semakin Besar Sehingga Lebih Membuat Kerusakan Pada Si Tuba Falopi Itu Sendiri Demikian Pemaparan Dari Saya Assalamualaikum Wb Diagnosanya Gimana Fajari Belum Ada Caranya Gimana Supaya Ketau Lagi Ada Graviditas Tuba Diagnosanya Dengan Cara USG USG Apa Yang Tampak Yang Tampak Si Embryonya Itu Tidak Terdapat Di Uterus Tidak Ada Implantasi Di Dinding Uterus Jadi Terdapat Tampilannya Kayak Tampilan Yang Spesifik Dari Citra Ultrasonografi Mungkin Dari Pencitraan Ultrasonografinya Terdapat Pembesaran Di Tuba Falopinya Dok Oke Yang lain Silahkan Pertanyaan Buat Fajari Terkait Dok Saya Bertanya Ya Lim Silahkan Saya ingin Bertanya Untuk Fajari Jadi Untuk Tadi Telah Dijelaskan Graviditas Tubaria Itu Jadi Graviditas Tubaria Itu Apakah Termasuk Kedalam Graviditas Etopi Sekunder Atau Primer Terima kasih Terima kasih Kepada Aaron Dari Yang Saya Baca Graviditas Tubaria Ini Termasuk Kedalam Graviditas Etopi Sekunder Dia Pembuahannya Terjadi Epertilisasinya Terjadi Di Tuba Falopi Tetap Terjadi Tuba Falopi Namun Tidak Implantasi Implantasinya Tidak Implantasi Ke uterus Jadi Kebuntingannya Di luar Uterus Namun Tetap Pertilisasinya Di tuba Falopi Begitu Oke Terima kasih Oke Fajari bisa More explanation About How Bagaimana Proses Hatching Implantasi Yang terjadi Di tuba Falopi Ini Kan Pasti Struktur Anatomi Dari Histologinya Dari Tuba Falopi Akan Sangat Berbeda Dibanding Dengan Uterus Bisa Diterangkan Bagaimana Embryo Ini Bisa Meng Hatching Dan Implant Disitu Coba Diceritakan Kenapa Hatching Dan Inventasi Itu Secara Secara Normal Sel Telur Itu Setelah Diopulasikan Akan Ditampak Oleh Infundibulum Tuba Falopi Kemudian Infundibulum Akan Bagian Ujung Tuba Falopi Yang Berbentuk Corong Dan Memiliki Jembalumla Disebut Fibre Yang Berfungsi Untuk Menangkap Sel Telur Dan Biasanya Pertilisasi Itu Terjadi Di Sepertiga Tuba Falopi Yang Sebut Ampula Setelah Pertilisasi Terjadi Di Ampula Ini Seharusnya Terjadi Proses Pembelahan Atau Clefage Kemudian Embryo Akan Hatching Keluar Dari Zona Lalu Implantasi Di Uterus Namun Hal Tersebut Yang Tidak Terjadi Pada Kasus Ini Biasanya Kelainan Fisiologis Atau Kelainan Fungsi Dari Si Tuba Falopinya Yang Menyebabkan Si Embryonya Itu Tidak Berpindah Atau Tidak Implant Ke Uterus Kenapa Kamu Pindah Karena Kelainan Fungsi Dari Tuba Falopinya Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Juga Si Pim Apa Pimrenya Itu Silia Dari Itunya Tidak Tidak Kuat Untuk Mendorong Ini Terjadi Pada Nulipara Pemipara Atau Multipara Sudah Pernah Punya Anak Atau Sudah Punya Anak Banya Ini Yang Yang Lebih High Risk Ini Menarik High Risk Itu Yang Belum Pernah Punya Anak Yang Baru Punya Anak Karena Kalau Yang Saya Bahasnya Kebanyakan Kasusnya Kan Di Manusia Jadi Primata Jadi Dia Itu Di Kehamilan Biasanya Kehamilan Trimester Awal Kalau Di Manusia Terus Lebih Jelas Secara Gejala Klinisnya Saya Lihat Kebanyakan Di Manusia Saya Belum Jelas Membaca Gejala Klinis Di Hewan Jadi Sebenarnya Saya Lebih Banyak Membaca Yang Di Manusia Terkait Kasus Ini Bisa Diceritakan Di Manusia Seperti Apa Biar Ada Komparatif Kenapa Kejadiannya Pada Yang Belum Pernah Punya Anak Tapi Ada Juga Yang Punya Anak Terus Anak Yang Keberapa Begitu Terjadi Ektopik Coba Bisa Diceritakan Atau Disharing Pengalaman Membacanya Silahkan Fajar Kalau Yang Tadi Itu Yang Sudah Pernah Punya Anak Mungkin Yang Saya Baca Penyebabnya Karena Dia Pernah Operasi Kasus Klamidia Pada Kasus Klamidia SP Dia Terinfeksi Namun Saya Juga Kurang Ini Sudah Kurang Dalam Bacanya Soal Infeksi Tersebut Jadi Setelah Dia Melakukan Operasi Fungsi Dari Situbah Lopinya Itu Tidak Semaksimal Sebelum Dia Operasi Sehingga Kayaknya Salah Banyak Karena Infeksi Kemudian Berubah Strukturnya Kemudian Diangkat Carangkatnya Ada tiga Tadi Mau Diangkat Ovididektomy Atau Ovididektomy Atau Tadi Ada tiga Tadi Yang BC Dan D Sehingga Selanjutnya Fungsinya Menjadi Tidak Normal Lagi Gitu Kali Bocanya Jadi Mohon Untuk Membacanya Itu Yang Lebih Jelih Terima kasih Baik Terima kasih Nanti Di Explore lagi Kita lanjutkan Pemerasaran Sifat Sepertinya Terjadi Ganggu Sinyal Tadi Nampak Connection Lagi Oke Kita lanjutkan Apakah Sifat Siap Atau Kita lanjutkan Dulu Gimana Sifat Oke Yang Lain Dulu Ya Teman Teman Oke Baik Yang lain Dulu Kita lanjutkan Pada Agung Terkait Oklusi Tuba Falopi Silahkan Agung Share Screen Siap Dok Boleh Minta Tolong Riway Ini Untuk Presenting Dok Boleh Siapa Aja Sekretaris Saya Seri Hajuni Tadi Minta Tolong Diguduk Oke Silahkan Slideshow Apakah Sudah Terlihat Dok Sudah Silahkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Suri Teman Teman Terima Kasih Kepada 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 Yang Sudah Membawai Baginda Pada Hari Ini Saya Ingin Sharing Kepada Teman Teman Mengenai Kasus Oclude Utherin Tubes Pada Kerbau Jadi Ini Menurut Saya Langkah Karena Saya Tidak Sengaja Menemukan Di Jurnal Dan Ingin Saya Coba Bagikan Kepada Teman Teman Apa Oclude Utherin Tubes Ini Merupakan Penyumbatan Atau Blokade Yang Terjadi Pada Ovidag Atau Bisa Dijuduk Juga Tubafalopi Kasus Ini Pada Kerbau Prevalensinya 18% Menurut Saimi Etol 2008 Dan Bisa Terjadi Unilateral Blok Sebesar 8,4% Dan Juga Bisa Terjadi Bilateral Blok Sebesar 4,58% Next Apa Penyebabnya Penyebabnya Yang Terdapat Beberapa Penyebab Pertama Ada Stenosis Tubafalopi Atau Penyebabnya Monitor Agung Hilang sinyal agungnya Monitor Agung Kamunya lagi freeze Halo Minta tolong Dicolek Di Whatsapp Mungkin Sinyalnya Hilang Kalian Dan Alfian Menghilang Dari Zoom Sebenarnya Ini menarik Kasusnya Ada Ini Menarik Ini Ada Penyebab 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 yang Pertama Bisa Terjadi Karena Stenosis Tubafalopi Stenosis Sendiri Artinya Penyempitan Kenapa Terjadi Penyempitan Yang Menurut Saya Baca Terdapat Beberapa Faktor Yang Paling Banyak Disebabkan Itu Adalah Kelainan Kongiental Jadi Ketika Kerbau Lahir Itu Tubafalopi Sudah Dalam Keadaan Yang Sempit Berikutnya Karena Hidrosalping Hidrosalping Ini Adanya Penumpukan Cairan Di Ovidac Yang Cairan Ini Masanya Berupa Pus Atau Mukosa Sehingga Mempersempit Lumen Di Tubafalopi Berikutnya Bisa Disebabkan Oleh Salping Atau Peradangan Pada Tubafalopi Sehingga Sel-sel Epitel Yang Berada Di Tubafalopi Itu Semakin Terjadi Pembesaran Karena Adanya Infeksi-infeksi Bakteri Sehingga Mempersempit Lumen Menurut Fala et al 2011 Adanya Oklusi Uterin Ini Menyebabkan Invertilisasi Pada Kerbau Bisa Terjadi Karena Dua Sebab Yang Pertama Karena Spermatozoanya Tidak Bisa Memasuki Tubafalopi Karena Adanya Oklusi Dan Bisa Disebabkan Karena Opum Tidak Bisa Masuk Ke Ambulanya Diagnosanya Terdapat Beberapa Diagnosa Yang Pertama Ada Histerosalpinografi Bisa Melakukan Pewarnaan Pewarnaan Yang Dilakukan Menggunakan Bahan Kontras Barium Sulfat Yang Langsung Inyeksikan Ke Intrauterin Terus Dilihat Secara Radiogramnya Jika Terjadi Penyempitan Atau Stenosis Maka Lumen Dari Lumen Dari Tubafalopi Bisa Terlihat Sempit Dan Ketika Terlihat Normal Maka Bisa Dilihat Pewarnaan Di Radiogram Terlihat Lebar Berikutnya USG USG Secara Normal Bisa Dilihat Ketika Normal Lumen Tubafalopinya Bisa Terlihat Tetapi Ketika Terjadi Stenosis Atau Terjadi Penyempitan Lumen Lumen Ini Tidak Ada Rongga Dalamnya Jadi Lumen Tidak Terlihat Berikut Juga Ada Diagnosa Menggunakan Udara Yaitu Menggunakan Penol Sulfon Naptalin Ini Menggunakan Pewarnaan Menggunakan Udara Next Terap Terapinya Ada Beberapa Tergantung Tergantung Kasusnya Sendiri Jika Kasus Itu Terjadi Secara Unilateral Blok Maka Bisa Menggunakan Salpinectomy Atau Pengangkatan Pada Salah Satu Tubafalopinya Jika Terjadi Apa Namanya Bisa Juga Digunakan Valopian Tub Rekanalisasi Yaitu Menggunakan Katheter Yang Langsung Disambungkan Ke Tubafalopi Di sana Adanya Masa-masa Seperti Hidrosalping Dan Salpingitis Yang Ada Masanya Itu Bisa Diaspirasi Bisa Disintesis Dan Disedot Melalui Katheter Berikutnya Jika Terjadi Bilateral Maka Produktivitas Sikerbo Ini Akan Menurun Sehingga Solusi Terakhir Adalah Akhir Seperti Itu Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Oke Silahkan Ini Pertanyaan Buat Alfian Silahkan Buat Al-Fian Ya Silahkan Cah Disini Saya ingin Menanyakan Tadi Terkait Diagnosa Kan Tadi Ada Yang Menggunakan Pewarnaan PSP Bagaimana Pewarnaan PSP itu Dapat Berisikan Udara Terima Kasih Pertanya Terima Kasih Pertanyaannya Jadi Ini Diagnosa Yang Menurut Saya Cukup Baru Saya Juga Baru Tahu Jadi Mekanismenya Seperti Ini Kerbau Nanti Akan Dipasangkan Kateder Khusus Kateder Ini Langsung Mengarah Ketubah Pahlawi Kateder Ini Akan Berisikan Gas Gas Penol Sulcon Aptalin Ketika Dan gas Ini Merupakan Suatu Pewarna Juga Jadi Sekaligus Gas Juga Sekaligus Pewarna Ketika Gas Ini Disemburkan Atau Dihembuskan Ketika Normal Maka Gas Ini Akan Langsung Masuk Ke Tuba Valopi Sampai Ovarium Dan Di Kateder Ada Sensor Ketika Gas Itu Balik Kalau Normal Gas Akan Balik Sekitar 3-5 Menit Tetapi Jika Terjadi Stenosis Penyempitan Di Daerah Tuba Valopi Gas Itu Akan Balik Lebih Cepat Kurang Dari 1 Menit Maka Gas Itu Akan Balik Setelah Itu Bisa Dicabut Dan Ketika Mau Dilihat Secara Radiografi Juga Bisa Karena Ini Mengandung Mengandung Pewarna Jadi Bisa Dilihat Secara Radiogram Seperti Itu Gimana Lincah Oke Kebayang Pasang Kateder Tapi Bukan Laparotomi Pasti Lewat Ini Dulu Servik Kita Terus Diarahkan Ke Salah Satu Keduanya Pastinya Ada Cek Kanan Kiri Dulu Benar Naftalon Itu Kan Carpit Ya Iya Dok Carpit Ya Oke Karena Kalau Diberikan Apa Namanya Udara Itu Kan Menjadi Hitam Ya Kalau Direduk Grafik Iya Dok Jadi Nanti Itu Apa Namanya Kontras Nya Bakal Kontras Apa Namanya Kontras Positif Negatif Negatif Kembali Dok Oke Baik Terima Kasih Alvin Berikutnya Adalah Siva Gimana Siva Siap Ini Bikin Ya Silahkan Sinyalnya Bersambut Sinyal Bersambut Kena Angin Ciamis Ciremeh Bogor Saya Dok Oh Di Bogor Gimana Di Bogor Mana Siapus Siapus Silahkan Tadi yang Bantu Presentasi Minta Dibantu Siva Buat Presentasinya Silahkan Salping Itis Pada Ayam Petelur Baik Selamat Sore Semuanya Saya Disini Akan Menyampaikan Mengenai Salping Itis Pada Ayam Petelur Oleh saya Siva Heronisa Nim Benos 901 2010 52 Lanjut Salping Itis Merupakan Peradangan Pada saluran Oviduk Yaitu Pada Induk Pondibulum Dan Magnum Yang Sering Ditemukan Pada Ayam Dengan Produktivitas Telur Yang Tinggi Kemudian Pada Oviduk Tersebut Terdapat Exodat Kaseus Atau Exodat Serous Next Untuk Gejala Klinis Dari Salping Itis Ini Yang Pertama Adalah Abnormal Atau Malformasi Telur Yang Disebut Dengan Lash Egg Yang Kedua Discharge Pada Kolaka Yang Ketiga Distensi Abdomen Yang Kepat Letargi Dan Yang Kelima Berat Badan Dari Ayam Tersebut Menurun Next Penyebab Badan Dari Salpingitis Ini Dapat Terjadi Secara Septic Atau Non Septic Di mana Kejadian Non Septic Seringkali Merupakan Kondisi Kronis Untuk Salpingitis Yang Terjadi Secara Septic Yang Pertama Disebabkan Beberapa Patogen Infeksius Yaitu S. Arrestesia Coli Salmonila SP Mycoplasma SP Actinobacter Dan Pasterela Dan Disebabkan oleh Infeksi Virus Sistemik Yang Menyebabkan Kerusakan Pada Ovarium Oviduk Dan Atau Kelowaka Sangat Tentang Terhadap Salpingitis Next Untuk Diagnosa Yang Pertama Dengan Gejala Klinis Yang Muncul Yang Kedua Dengan Ultrasonografi Yang Di mana Di Saluran Oviduk Akan Terdapat Hipoekoid Yang Merupakan Tadiak Sudah Kaseosa Dan Yang Ketiga Menggunakan Endoskopi Melewati Kelowaka Yang Keempat Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Dan Yang Kelima Dengan Uji Serologis Untuk Treatment Sendiri Menggunakan Antibiotik Sesuai Dengan Bakteri Yang Ditemukan Pada Saluran Oviduk Dan Menggunakan Anti Inflamatory Yang Ketiga Menggunakan Implant Hormon Dan Yang Ketiga Menggunakan Salpingo Hysterotomy Terima Kasih Sudah Dok Oke Baik Terima Kasih Silahkan Teman Teman Bertanya Buat Siva Terkait Salpingitis Pada Ayam Khusnya Ayam Pada Tinggi Silahkan Saya Ingin Bertanya Tadi Kan Di Treatment Itu Disebutkan Ada Implant Hormon Siva Jadi Itu Bisa Dijelaskan Tidak Mengenai Implant Hormon Itu Bagaimana Terima Kasih Implant Hormon Terima Kasih Untuk Treatment Sendiri Dengan Implant Hormon Dari Sumber Yang Saya Baca Menggunakan Hormon GN Her GNRH Untuk Yang Agonis Dengan Luteinosing Hormon Relasing Hormon Untuk Menghentikan Ovulasi Sehingga Telur Tidak Jadi Seinduk Tidak Menghasilkan Telur Dahulu Menghentikan Ovulasi Biasanya Disimpan Di Seputan Begitu Mia Oke Terima Kasih Siva Jadi Di Paus Dulu Bertelurnya Supaya Terjadi Persembuhan Oke Baik Terima Kasih Siva Kita Lanjutkan Ke Bagian Ketiga Bagian Uterus Disini Ada Berapa Pemerasaran Sekarang Siapa Mbak Mbak Ita Rahayu Tentang Biometra Silahkan Mbak Ita Saya Dilewatin Do Kenapa Saya Dilewatin Do Mana Masih ada Satu lagi Tentang 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 Kemudian Siva Fajaria Dan Agung Dimana Ada yang berikutnya Oke Baik Iman Baik Silahkan Iman dulu Ya Silahkan Iman Bantu Nya Kalau Enggak Disuruh Presentasi Enggak Bapak Ketahuan Nanti Boleh Minta Bantu Nya Lisha Untuk Dishare Screen Oke Silahkan Slash Oke Sudah Silahkan Iman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Rusla Iman Koreza Ingin Mempresentasikan Tentang Obstruksi Saluran Oviduk Pada Unggas Mungkin Tadi Sudah Dijelaskan Di Agung Pada Kerbau Terus Juga Ada Kaitannya Tadi Di Siva Salpingitis Mungkin Ini Hanya Menjelaskan Sedikit Saja Oke Lanjut Next Ya Obstruksi Saluran Oviduk Merupakan Penyumbatan Pada Saluran Telur Yang Dapat Menyebabkan Memungkinkan Tidak Terjadinya Pembuahan Dan Dapat Dilihat Disini Ada Struktur Dari Apa Dari Tubah Falufinya Unggas Dapat Dilihat Di Pada Slide Lanjut Obstruksi Saluran Telur Ini Menurut K. Mark Tahun 1980 Dalam Penelitiannya Kasus Ini Terjadi Sebanyak 28,6% Dari 161 Gangguan Sistem Reproduksi Bertina Dan Kejadian Ini Biasanya Menyerang Pada Unggas Tua Lanjut Penyebab Obstruksi Saluran Telur Sendiri Tadi Telah Dijelaskan Dari Siva Mungkin Bisa Disebabkan Penyumbatan Akibat Bahan Kasiosa Dari Sisa Telur Pada Saat Pembentukan Kemudian Ada Infeksi Dari Bakteri Sehingga Dapat Menyebabkan Peradangan Pada Tuba Falofi Atau Dikenal Dengan Salpingitis Menurut Abdullah et al 2018 Selanjutnya Next Untuk Diagnosanya Sendiri Tadi Juga Dapat Dijelaskan Bahwa Dilakukan Dengan Ultrasonografi Untuk Melihat Apakah Ada Exudat Dari Kasiosa Sendiri Dari Telurnya Itu Kemudian Dapat Dilakukan Dengan Radiografi Selanjutnya Untuk Pengobatannya Sendiri Dapat Dilakukan Dengan Operasi Tuba Falofi Terus Kemudian Dengan Pemberian Antibiotik Dan Pemberian Antimikroba Sekian Terima Terima Baik Silahkan Pertanyaan Buat Iman Terkait Dengan Obstrukti Tuba Falofi Silahkan Ya Silahkan Gan Apakah Yang Berpengaruh Terhadap Hasil Teru Yang Dihasilkan Silahkan Terima Kasih Pertanyaannya Gan Lian Tadi Apakah Kasus Ini Berpengaruh Terhadap Peningkatan Terhadap Peningkatan Jumlah Produksi Telur Dalam Kasus Ini Dari Yang Saya Baca Saat Terjadi Obstruksi Terjadi Penyumbatan Maka Hasil Telur Yang Dihasilkan Pada Unggas Tersebut Juga Akan Nurun Karena Telur Tidak Dapat Lewat Untuk Keluar Ke Maksudnya Tidak Dapat Lewat Keluar Dalam Tubuh Seperti Itu Dokter Oke Jadi Beneran Di Lockdown Tidak Boleh Lewat Lockdown Telur Oke Saya Kira Jelas Ya Atau Ada Any Outdoors Gak Jelas Kenapa Mau Tanya Dok Kan Kalau Misalnya Ayam Terjadi Obstruksi Di tuba Falopi Kan Tuba Falopinya Cuma Satu Apakah Kan Tadi Dijelaskan Ada Terapinya Operasi Kira-kira Perlu Operasi Enggak Apakah Cuma Langsung Diafkir Soalnya Tuba Falopinya Cuma Satu Dari Yang Saya Ada Sedikit Operasi Yang Menjelaskan Tentang Mungkin Ada Sangkutannya Ke Ini Dok Tuba Falopi Tapi Tidak Kasus Obstruksi Dok Mungkin Saya Sedikit Perlihatkan Mungkin Kalau Ada Salah Dikoreksi Dok Ya Silahkan Man Mana Halo Iman Kamu Kasih Silahkan Gak Hilang Sinyal Kan Ya Sebentar Lagi Dicari Filenya Dicari Filenya Jadi Kan Satu-satunya Kayak Ini Menjadi Satu organ Yang Penting Banget Gitu Bagi Unggas Karena Selama Perkembangannya Kan Salah Satunya Atropi Dan Satu Yang Perkembang Dan Berfungsi Kalau Jadi Gangguan Sedang Proses Ya Sehingga Kalau ada Gangguan Ada Obstruksi Lalu Dibedah Terus Gimana Ini Fungsinya Apa Kembali Dengan Normal Atau Tidak Seperti Yang Dia Fkir Saja Atau Bagaimana Pertimbangan Medis Dan Ekonomis Tentunya Belum Muncul Kasusnya Ini Pada Burung Proses Started Shares Start Screen Shares Apa Merpati Gak Gak Bisa Makau 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 Jadi Masuk Burung Langkah Ada Ini Ada Bagaimana Bagian Mananya Masih Masih Putih Halaman Yang Mana Kok Putih Semuanya Bagaimana Tau Masih Putih Ini Itu Isinya Gambar Coba Ke Paling Atas Gambar 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 Paling Atas Maksudnya Case Report Kodul Lama Ini Gambarnya Hi-Res Berarti Biasanya Kalau Hi-Res BDF Kalau Dengin Agak Lama Sedikit Jadi Kena Bersabar Tapi Ini Menarik Ini Khususnya Untuk Hornitologi Nah Ini Coba Boleh Explain Bagaimana Itu Banyak Sekali Jaringan Yang Dibuang Kalau Untuk Menjelaskan Menjelaskannya Saya Sedikit Kurang Ngerti Itu Di Keterangan Di Figure Dua Di Bawa Ada Prominent Abdomen With Mas Berarti Ada Jaringan Di Perut Yang Besar Sekali Gitu Kan Tinggal Di Translate Ini Ada Aaron Itu Ada Middle Seliotomy Kemudian Penyayatan Selpingo Histerectomy Untuk Mengekspos Demas Untuk Mengeluarkan Masanya Banyak Sekali Masanya Ada Casius Mas Remove Dikeluarkan Dengan Fogman Kuret Dikuret Ini Dikuret Kemudian Terus Layarnya Apa Lapisan Dari Terus Ditutup Menggunakan Invert Lambert Continuous Jadi Apa Namanya Sumbat Tanya Jadi Masa Kayak Cancer Gitu Ya Bener Nggak Gimana Man Kok Jadi Saya Yang Jelas Kan Oh Nanya Saya Saya Yang Mengerti Kalau Modus Ini Jadi Saya Perlihatkan Gambarnya Biar Sama-sama Mengerti Memahami Karena Saya Kurang Paham Jadi Takut Salah Penyampaian Modusnya Bagus Ya Oke Baik Kita Lanjutkan Ke Bagian Terus Baik Dua Bagian Depan Sudah Selesai Bagian Yang Kedua Bagian Siapa Ini Yang Tadi Baik Ya Silahkan Baik Biometra Pada Anjing Kalau Sudah Terlihat Dokter Oke Silahkan Slideshow Mode Malam Silahkan Baik Terima Kasih Atas Kesempatannya Dokter Ulum Selamat Sore Dokter Ulum Dan Teman-teman Saya Bayit Adwi Rahayu NIM B090 120 1055 Mohon izin Menyampaikan Materi Atau Hasil Pencarian Saya Mengenai Biometra Pada Anjing Yang Pertama Untuk Definisi Biometra Ini Juga Dikenal Dengan Istilah Endometritis Kronika Ad Purulenta Dimana Gangguan Ini Berupa Infeksi Bakteri Pada Endometrium Yang Disertai Dengan Timbunan Nanah Atau PUS Menurut Indrawati Tahun 2015 Nah Timbunan Nanah Atau PUS Ini Berasal Dari Metabolisme Hormon Yaitu Yang Ada pada Jurnal saya Yaitu Progesteron Progesteron Itu Menginisiasi Runtuhnya Lapisan Endometrium Nah Kemudian Runtuhan Ini Akan Bertahan Di Uterus Dan Kemudian Menyebabkan Bakteri Tertarik Atau Masuk Kedalam Uterus Dan Menyebabkan Adanya Nanah Atau PUS Nah Kejadian Biometra Ini Sering Dikelirukan Dengan Kebuntingan Karena Menyebabkan Abdomen Yang Membesar Pada Kejadian Biometra Terjadi Penebalan Endometrium Serta Ukuran Kornua Yang Tidak Sama Perlu Diketahui Teman-teman Bahwasannya Ketika Suatu Induk Mengalami Kebuntingan Misalkan Pada Induk Dengan Anak Yang Politopus Maka Akan Terjadi Pembesaran Kornua Hanya Di Salah Satu Sisi Sehingga Menyebabkan Kornuanya Asimetris Sedangkan Pada Induk Yang Anaknya Lebih dari Satu Atau Politopus Biasanya Itu Ukuran Kornuanya Itu Cenderung Seimbang Sedangkan Pada Biometra Ukurannya Sendiri Tidak Sama Biometra Di Disketjakan Seperti Ini Kejadian Biometra Sedangkan Ini Kondisi Normal Dari Uterus Nah Untuk Kausanya Sendiri Secara Umum Biometra Itu Disebabkan Oleh Adanya Infeksi Bakteri Seperti Yang Telah Saya Jelaskan Sebelumnya Serta Perubahan Hormonal Bakteri Yang Ditemukan Pada Biometra Biasanya Itu Adalah Bakteri Gram Positif Seperti Streptococcus Dan Stabilococcus Untuk Diagnosisnya Diagnosis Kejadian Biometra Dapat Dilakukan Dengan Mengetahui Informasi Berupa Sejarah Hewan Dan Keluhan Dari Pemilik Kemudian Pemeriksaan Klinis Dapat Menggunakan Metric Checker Seperti Yang Sudah Ada Di New LMS Dari Dokter Ulum Dimana Hasil Positif Itu Akan Menunjukkan Adanya Discharge Biasanya Itu Diterbagi Kedalam Tiga Kategori Kategori Satu Dua Dan Tiga Nol Satu Dua Dan Tiga Dimana Kategori Nol Itu Tidak Ada Bau Yang Menyengat Atau Bau Aneh Bau Dari Vaginanya Itu Akan Biasa Saja Sedangkan Pada Stase Yang Tiga Biasanya Disertai Dengan Adanya Darah Atau Akan Berwarna Merah Sedangkan Satu Dan Dua Biasanya Itu Bersifat Keru Kemudian Disertai Dengan Bau Selanjutnya Pemeriksaan Penunjang Dapat Dilakukan Melalui Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Radiografi Dan USG Ini Saya Tampilkan Salah Satunya Adalah Hasil Pemeriksaan Radiografi Yaitu Pada Anjing Yang Mengalami Biometra Selanjutnya Untuk Terapi Biometra Terdapat Dua Macam Yaitu Dengan Operasi Atau Ovarios Terektomi Dan Ini Diberikan Hormon Injeksi Hormon Dan Antibiotik Injeksi Hormon Biasanya Digunakan PGF2 Alpha Atau Prostaglandin Dimana Ketika Di Injeksikan Diharapkan Pus Atau Nanah Yang Berada Di Dalam Uterus Dapat Keluar Kemudian Antibiotik Itu Digunakan Untuk Menekan Serta Membunuh Bakteri Yang Ada Di Dalam Uterus Sekian Presentasi Dari Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Baik Silahkan Yang lain Bertanya Taka Biometra Pada Anjing Silahkan Tadi Ceritanya Metri Ceknya Seperti Di Sapi Kalau Di Anjing Bagaimana Nah Coba Peta Ya Dokter Ya Metri Ceknya Kalau Di Anjing Bagaimana Metri Ceknya Kalau Di Anjing Yes Bagaimana Apakah SMS On The Cow Kettle Saya Belum Menemukan Untuk Yang Di Anjing Itu Bagaimana Dokter Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Secara Umum Dari Penanganan Diametra Mungkin Kalau Di Anjing Bisa Dilakukan Semacam Swap Dok Karena Kalau Misalnya Menggunakan Metri Cek Yang Sama Seperti Disapi Terlalu Besar Dan Terlalu Beresiko Nantinya Malah Memperparah Ayo Silahkan Yang lain Ada pertanyaan Buat Baik Tak Silahkan Untuk Terapinya Sendirikan Tadi Untuk Obat-obatannya Itu Ada Hormon Dan Hormon Yang Biasa Digunakan Itu PGF2 Alphanya Mungkin Untuk Mekanisme PGF2 Alphanya Itu Bagaimana Terima kasih Silahkan PGF Dari Exogenus Prostaglandin Ya Jadi Penyuntikan PGF2 Alphanya Ini Yang Saya Baca Di Jurnalnya Itu Akan Menginduksi Atau Memicu Terjadinya Kontraksi Dari Neometrium Dan Dilatasi Dari Servix Nah Dengan Seperti Ini Maka Diharapkan Dengan Penyuntikan PGF2 Alphanya Dapat Menyebabkan Cairannya Itu Keluar Melalui Yang Servix Sudah Terbuka Tadi Jadi Bisa Keluar Seperti Itu Akan Tetapi Biasanya Kejadian Piometra Ini Berulang Pada Induk Yang Sama Jadi Misalkan Di Kelahiran Keberapa Setelahnya Terjadi Piometra Maka Untuk Selanjutnya Itu Biasanya Dapat Berulang Nah Untuk Kasus Yang Seperti Itu Pengobatan Sudah Tidak Disarankan Dan Lebih Baik Menggunakan Operasi Maksudnya Operasi Itu Disterilkan Atau Bimana Iya Betul Nggak usah Dibratingkan Lagi Di Ovarious Rectomy Oke Baik Terima kasih Selanjutnya Kita Beralih Ke Presenter Setelah Mbak Ita Adalah Rifki Wwe Silahkan Wwe Terima kasih Saya Jin Serspindok Bukan On the way Wisnu Warki Warkito Apakah Sudah Fullscreen Ini Pak Itanya Belum Stop Share Screen Silahkan Pak Ita Stop Dulu Gantian Oh Belum Di Stop Wwe Sebentar Stop Aja Di atas Tombol Merah Di atas Layar Kursor Nya Keatasi Nanti Akan Muncul Benar Sebentar Ini Iya Dok Maaf Dok Silahkan Wwe Sudah Tampil Dok Hijau Semua Ini Yang lain Tampil Warna Apa Di saya Warnanya Hijau Hijau Oke Diorang Lagi Sudah 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 Ya Dok Yes Oke Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Gimana Dokter Dan teman Teman Masih Semangat Masih 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 Di sini saya akan Mempresentasikan Hasil Kasus yang saya Dapatkan Yaitu Piametra In AGRC Crossbit Co Diakasis Entreatment Oleh Sermetal 2018 Yang akan Dipresentasikan Oleh saya Review Wisnadi Moskito Benos 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 Untuk Deskipsi Kasusnya Sendiri Itu Terjadi Pada Sekor Safi Puliri Parus Dengan Teoet Endometritis Penis Yang Sebelumnya Kemudian Diperiksa Di Diagnosis Menderita Piametra Safi Tersebut Terakhir Melahirkan Autoculting Terakhir 8 bulan Yang lalu Piametra Pada Safi Tersebut Ditandai Dengan Yang pertama Adanya Korpus Luteum Yang Persisten Kemudian Disertai Dengan Akumulasi Cairan Dari Keraputan Gemah Yang Campur Di Lumen Ekarus Serta Servis Sermetututup Namun Sermetutup Ini Tetap Memungkinkan Cairan Atau Pus Nana Itu Keluar Dari Servis Sehingga Kelihat Leran Pada Bagina Dan Terakhir Itu Kedugelan Untuk Mengesifisikan Exitus Dikarenakan CLM Persisten Tersebut Ada pun Penyebab Dari Piametra Pada Sapi Perah Ini Yang Pertama Itu Gantuan Kormonal Dimana Pogisteron Yang Tidak Stabil Sehingga Menyebabkan CLM Tidak Kunjung Regresi Cairan Tidak Kunjung Regresi Akan Menimbulkan Menimbulkan Imunosupresif Pada Sapi Tersebut Sehingga Terjadi Peningkatan Jumlah Bakai Dipat G Infeksi Dapat Dimulai Dari Pagina Dambut Sertfix Rahim Dan Satu Atau Dua Saluran Tuba Apologi Dan Penanganan Atau Diakuan Dari Diameter Ini Dibutuhkan Segera Mungkin Untuk Dapat Dibubati Dengan Mudah Untuk Teknik Nenosa Pada Kasus Ini Dilakukan Pemilikan USG Transvektal Pada Seluruh Dapat Sapi Untuk Gambar Pertama Dapat Kita Lihat Bahwa Terlihat Tampilan Echogenik Ini Merupakan Karno Teori Di Sebelah Kiri Terdapat Masa Echogenik Buka Pus Atau Nana Sementara Pada Gambar Dua Terlihat Bahwa DCLF Suspense Dicetai Dengan Piosalping Di Subvalopi Sebelah Kiri Juga Kemudian Setelah Diagnosis Biometra Sendiri Itu Hewan Diobati Dengan Pertama Pemberian Analog PGF Pemberian Ciprofluxacin Juga Diberikan Pada Sapi Tersebut Sebesar 5 mg Per kilogram Secara Intramuskular Dilakukan Selama 5 hari Pertama Setelah Diagnosis WSG Dilakukan Pada Interval Mingguan Untuk Menilai Kemanjuran Pemobatan Pemeriksaan Akhir Dilakukan Pada Hari 42 Yang Menunjukkan Ukuran Normal Dari Kedua Koronual Terus Dan Nanti Akan Dilihatkan Pada Gambar 3 Dan CL Juga Berukan Normal Dan Tidak Menetap Selama Sikus Berikutnya Yang Akan Dilihatkan Pada Gambar 4 Namun Sapi Gagal Untuk Bunting Selama Beberapa Sikus Selanjutnya Karena Masih Terdapat Geosorting Berikut Perupakan Gambar 3 Dan 4 Yaitu Adalah Post Treatment Di Hari 42 Dimana Pada Gambar 3 Walaupun Si Uterus Sudah Terlihat Normal Namun Terdapat Perimetritis Itu Ditunjukkan Pada Panah Hitam Dan Pada Gambar 4 Untuk CL Dan Ovarium Sudah Mulai Normal Tidak Ada CL Resisten Namun Masih Terdapat Geosorting Ditunjukkan Pada Panah Hitam Ini Menunjukkan Bahwa Diometra Ini Sudah Termasuk Begolong Tahap Lanjut Atau Sudah Komplikasi Karena Dapat Resorting Dan Perimetris Sekian Presentasi Saya Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Yang lain Silahkan Bertanya Untuk W Silahkan Saya dokter Silahkan Res Res Kita Boleh Lihat Di Slide Api Yang Pada Seara Mana Oke Oke Sudah Res Suara Suaramu Terbawa Angin Mau Hujan Halo Sudah Sudah Dokter Mas Gito Bisa Tolong Dijelaskan Kenapa Pemberian PGF2 Alpha Ada Selang-seling Harinya Seperti diberikan Hari pertama Keempat Keempat Ketujuh Dan Terusnya Begitu Oke Mungkin untuk Pemberian PGF2 Alpha Sedirinya Itu Dilakukan Kurang kali Agar Memaksimalkan Pengobatan Pada Kasus Pada Kasus Pihometra Ini Dikarenakan Pihometra Ini Tergolong Cukup Parah Karena Selain Menginvasi Terus Sampai Ke Kaluran Ovidak Jadi Mungkin Dibutuhkan Pemberian PGF2 Alpha Secara rutin Dilakukan Yaitu Pada Kasus Ini Dilakukan Pada 1 4 7 10 13 Seperti Itu Saya Mana Grace Ingat Pada Saat Pengobatan CLP Berapa Hari Pas Di Injaksi PGF2 Alpha Terus Habinya Berakhir Berapa Grace 8 Hari Berapa Grace 8 Hari Lama Sekali Coba Yang Sinkronisasi Berakhir Tadi Siapa Berapa Hari Terus Dijaksi 5 Hari Sekitar Kita 3 Sampai 5 Hari Artinya Terapi Injaksi Tadi Berselang Berapa Hari Tadi W 3 Hari Tadi Tadi Diulang Lagi Dan Diamatikan Dilihat Progres Yang Berhasil Nggak Injaksi Yang Pertama Maksudnya Gitu Grace Iya Ada Satu Lagi Sebenernya Ini Si Yang Punya Jurnal Karma Selma Kenapa Menggunakan Antibiotik Itu Intramuskular Padahal Dia Sudah Biometranya Sudah Sampai Sudah Pas Lanjut Tadi Tadi Kenapa Nggak Dari Ini Saja Intramuskular Diberikan Baik Saya Bantu Sarma Atau W Mau Bantu Sarma Kalau Menurut saya Dikarenakan Menurut saya On On Serta Sendiri Itu Juga Tidak Karena Cepat Dari Diteriterin Dan Di Sisi Lain Juga Nanah Pus Sendiri Itu Bukan Hanya Berada Pada Uterus Tapi Ada Juga Pada Vidak Agar Diberikan Intramuskular Agar Bersifat Sistemik Seperti itu Kalau Menurut saya Iya Betul Gitu Grace Jadi Kalau Dikasih Lokal Uterus Nanti Terjadi Pengencaran Jadi Nggak Efektif Sehingga Pemberian Termuskular Menjadi General Sehingga Semua Bagian Akan Terdistribusi Secara Merata Secara Sistemik Oke Jelas Oke Baik Kita Lanjutkan Jelas Ya Tadi Membantu Sarma Untuk Menjelaskan Papernya Baik Berikutnya Adalah Dari Siapa Aaron Tentang endometritis Pada sapi Silahkan Aaron Izinkan Saya share Screen Ya Dok Ya Ada Share screen Ada di bawah Tombolnya Silahkan Diopen dulu Filenya Baru Share Screen Aaron Sebentar Ya Dok Oke Apakah Sudah Ada Dok Ini Kamu Gunakan Handphone Ya HP Ya Apakah Sudah Ada Silahkan Slideshow Apakah Apakah Sudah Terima kasih Sudah Silahkan Baik Selamat Sore Saya ucapkan kepada Dr. Ulung Sama teman-teman Saya yang lain Jadi hari ini Saya ini Mempresentasikan Topik saya Yang berjudul Endometritis Para sapi perah Yang disusun oleh Saya sendiri Jadi Sapi Merupakan Hewan Ternak Yang Biasanya Ditenang Oleh Pertanakan Rakyat Untuk Memperoleh Daging Atau Susunya Dan Biasanya Pertanakan Rakyat Ini Menternak Sapi Secara Skala Kecil Atau Pemeliharannya Secara Konvensional Jadi Permasalahan Dipertenakan Yang Biasa Yang terjadi Adalah Gangguan Reproduksi Amat Memberikan Dampak Terhadap Pertanak Tersebut Jadi Yang Antara Gangguan Reproduksi Yang saya Jelaskan Itu adalah Endometritis Yang Biasanya Terjadi Setelah Kelahiran Dan Produksi Susu Dari Sati Perah Dan Endometritis Merupakan Peradangan Pada Lapisan Endometrium Uterus Baik Biasanya Endometritis Ini disebabkan oleh Infeksi Bakteri Yang Patogen Dan Juga Disebabkan oleh Faktor-faktor lain Penyebab Endometritis Seperti Abotus Retensi Secundinarum Kelahiran Primatur Histokia Atau Perlukaan Saat Kelahiran Genjala 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 Klinis Yang Biasa Ditemui Para Endometritis Bisa Dikategori Sebagai Dua Jenis Yaitu Kronis Dan Akut Yang Kronis Biasanya Terdapat Kelihatan Penimbunan Cairan Atau Nana Cairan Keluar dari Goba Atau Gumpalan Nana Dan Manakala Yang Untuk Akut Bisa Kita Mengamati Peningkatan Para Suhu Demam Poliurea Penurunan Nafsu Makan Penurunan Produksi Susu Denyuk Nadi Yang Lemah Dan Pernafasan Cepat Dan Menggunakan USG Ataupun Dengan Pemeriksaan Histopatologi Pemeriksaan Sitologi Endometrium Pemeriksaan Copper Slutium Atau Juga Dilakukan Dengan Pemeriksaan Leleran Pada Uterus Dengan Alat Metric Check Yang Mempunyai Beberapa Skala Jadi Skala 0 Tidak Ada Leleran Yaitu Berarti Uterusnya Ada Nomor Atau Negatif Skala Satu Lelerannya Transparan Juga Bisa Dikategori Sebagai Nomor Atau Negatif Kalau Skala Dua Punya Leleran Kentau Bercak Nanah Yang Boleh Dikira Sebagai Positif Yang Skala Tiga Leleran Kentau Nanah Yang Kurang Daripada 50% Dan Skala Empat Leleran Bernanah Yang Lebih Daripada 50% Dan Skala Lima Leleran Yang Berbau Yang Semua Ini Dari Skala Dua Hingga Lima Merupakan Positif Daripada Metric Dan Seterusnya Merupakan Terapi Yang Boleh Diberikan Untuk Treatment Terapi Terapi Sebagai Endometritis Pada Sapi Perah Yaitu Oxi Tetracycline Atau Cevapirin Yang Sebagai Antibiotik Oxi Tetracycline Ini Merupakan Bakterio Statik Dan Berspektrum Luas Dan Juga Sapinya Juga Bisa Di Injeksi Fosagrandi F2 Alpha Secara Intra Bukarima Sekian Terima kasih Dari Presentasi Saya Oke Baik Terima kasih Silahkan Question For Aaron Dokter Saya Izin Bertanya Ya Dokter Mungkin Pertanyaan Saya Tidak Begitu Berkaitan Dengan Judul Presentasinya Tapi Saya Sebenarnya Masih Bingung Apakah Perbedaan Antara Endometritis Metritis Dan Pyometra Karena Ini Semuanya Peradangan Jadi Saya Masih Bingung Perbedaannya Seperti Apa Terima Kasih Silahkan Aaron Beritah Soal Baik Jadi Metritis Sebenarnya Merupakan Jadi Benar Yang Dikatakan Oleh Fiona Jadi Ketiga Tiga Ini Merupakan Peradangan Di Uterus Jadi Untuk Endometritis Dia Peradangannya Berlaku Di Lapisan Yang Paling Luar Yaitu Endometrium Manakala Kalau Metritis Biasanya Peradangannya Berlaku Secara Dalam Satu Uterus Yang Pada Bagian Neometrium Dan Manakala Untuk Pyometra Biasanya Adalah Disebabkan Oleh Long Term Daripada Metritis Atau Endometrium Sehingga Terisi Terisi Dengan Pus Atau Nana Dan Setelah Itu Terjadinya Biometra Close Biometra Ataupun Open Biometra Ya Secara Gitu Baik Sudah Jelas Terima Kasih Aaron Oke Baik Jadi Tadi Aaron Berdasarkan Kerusakannya Tapi Pada Applied Di Field Atau Kita Spektifatkan Pulit Tak Nampak Itu Bare Eye So Kena Others Approach By The Time When The Metritis Endometritis Enpilometer Accursed Itu By Time Nanti Boleh Tengok Metritis Itu Kapan Nanti Termnya Sampai Berapa Hari Kemudian Endometritis Sampai Berapa Hari Lebih Dari Itu Menjadi Biometra Begitu Ya Cluenya Itu Baik Terima Kasih Berikutnya Adalah Paparan Dari Varis Maulana Sorcio Uteris Silahkan Varis Monitor Varis Adakah Halo Varis Ada Suara Varis Halo Coba saya bantu Telepon Oke Sambil menunggu Varis Kita coba Contact Lincah Lincah Ada Lincah Ada Dokter Kalau gitu Lincah dulu Varis Sambil menunggu Varis Lincah dulu Tentang Prolapsus Uteris Silahkan Lincah Ya Saya Screen Yuk Silahkan Slide show Sudah terjadi Ya Silahkan Oke Baik Selamat sore Dokter Dan teman-teman Semua Pada sore hari ini Saya akan Mamparkan Terkait Prolapsus Uteri Pada Sakti Oleh Saya Diling Cahayu Hartati Mandrofa NIMB 0901 2010 25 Di bawah Bindingan Dokter Dokter Hewan Mbak Pahlu Urum MSD Prolapsus Uteri Merupakan Salah satu Keadaan Dinding Uterus Yang Membalik Keluar Dari Pulpa Dengan Mukosa Terbalik Berada Di bagian Luar Dari Dinding Uterus Sedangkan Serusanya Berada Di Dalam Kasus Ini Terjadi Setelah Kelahiran Yang Tidak Normal Dan Tergolong Jarang Terjadi Menurut Harjo Pranjoto 1995 Penyebab Dari Prolapsus Uteri Ini Sendiri Yaitu Atoni Uterus Pas Melahirkan Disertai Kontraksi Dinding Perut Yang Kuat Kemudian Ada Retensio Sekundinarium Kemudian Ada Induk Hewan Yang Jarang Bergerak Atau Selalu Dikandangkan Selalu Diam Dalam Kandang Kemudian Kelemahan Alat Penggantung Uterus Dari Induk Sendiri Dan Terlalu Sering Melahirkan Diagnosanya Diagnosa Lapang Melalui Informasi Dari Perternak Bisa Didapatkan Melalui Sinyal Lemen Anamesa Dan Temuan Tanda Klinis Yang Terlihat Di mana Pada Kasusnya Didapatkan Sinyal Lemen Yaitu Pada Sapi Ras Lemosin Warna Rambut Cokla Jenis Kelamen Betina Umur 3 Tahun Dengan Berat Badan 680 Kg Dan Anamesa Yang Didapatkan Yaitu Pakan Yang Diberikan Hanya Rumput Dikandangkan Terus Menerus Kandang Sapi Tersebut Memiliki Kemiringan Lebih dari 45 derajat Kemudian Di mana Bagian Belakang Lebih Rendah Maksudnya Kandang Bagian Belakangnya Lebih Rendah Kemudian Mengalami Partus Pertama Setelah Partus Induk Sering Mering Peternak Melihat Induk Sering Merejan Setelah Partus Dan Satu jam Setelah Partus Peternak Melihat Keluarnya Uterus Dan Menggantung Di Pulpa Sehingga Berdasarkan Anang Maksudnya Selanjutnya Adalah Tanda Klinis Terlihat Uterus Menggantung Keluar Di Pulpa Hewan Sering Berbaling Kemudian Sehingga Berdasarkan Anang Nese Dan Tanda Klinis Yang Didapatkan Bisa Ditarik Diagnosa Bahwa Hewan Sapi Tersebut Mengalami Prolapsus uteri Seperti pada Gambar Berikut Penanganan Dan Terapi Penanganan Prolapsus uteri Dapat Dilakukan Dengan Mencuci Uterus Dengan Air Bersih Yang Ditambahkan Antibiotik Beruka Penicilin Kemudian Dilakukan Anastesi Epidural Menggunakan Lidokain Sebanyak 5 mili Dilanjutkan Reposisi Dengan Mendorong Uterus Kedalam Rungga Abdomen Kemudian Diirigasi Menggunakan Streptomisin 1 gram Pulveres Kedalam Uterus Melalui Vulpa Dan Dilakukan Penjahitan Vulpa Pola Uresting Untuk Menutup Vulka Untuk Terapi Pasca Penanganan Yang Dapat Diberikan Yaitu Streptomisin Nah Dimana Streptomisin Ini Memiliki Tingkat Toksisitas Yang Rendah Dan Dapat Dibunakan Untuk Mengatasi Infeksi Yang Resisten Terhadap Penicilin Yang Tadi Diberikan Kemudian Ada Oksitosin Dengan Tujuan Mencegah Infeksi Sekundar Dan Yang Terakhir Yaitu Vitamin A D Dan E Disini Digunakan Vitol 140 Sebagai Multivitamin Untuk Memperbaiki Sistem Imun Dan Memperbaiki Sel-sel Yang Rusak Khususnya Pada Sistem Reproduksi Sekian Pemaharan Dari Saya Terima Terima Yang Yang Akan Dialami Pada Sapi Hingga Menyebabkan Prolapsus Uteri Itu Itu aja Pertanyaannya Dari Kontraksi Dinding Dan Aton Uteri Ini Mungkin Diawali Dari Kontraksi Dinding Perup Yang Kuat Ketika Pada Saat Sapi Melahirkan Bila Terjadi Kontraksi Uterus Yang Kuat Dan Disertai Tekanan Dinding Perup Yang Berlebihan Dapat Menyebabkan Keluarnya Fetus Bersamaan Dengan Selaput Fetus Dan Dinding Uterus Dilanjutan Dengan Atoni Uterus Tadi Diketahui Atoni Uterus Ini Merupakan Kondisi Dimana Saluran Reproduksi Atau Rahim Tidak Dapat Berkontraksi Kembali Setelah Melahirkan Apabila Dia Berkomplikasi Dengan Kontraksi Uterus Tadi Pada Sapi Tersebut Akan Tampak Dinding Uterus Yang Terdorong Membalik keluar Dan Servis Servisnya Yang ikut keluar Akan terbuka Lebar Atau Legementum latanya Kendor Kemudian Posisi tubuh Dari Posisi tubuh Belakang Dari sapi Akan Terlihat Tampak Tampak Rendah Dari Pada Tubuh Bagian Belakang Dan Hal Tersebut Kedua Hal tersebut Dapat Menyebabkan Prolapsus Uteri Mungkin Begitu Bagaimana Oke Gitu ya Tadi Di Slidenya Tidak Mungkin Sudut Kandung Itu 45 Derajat Nanti Dicek Lagi ya Paling 15 Derajat Itu Bukan 45 45 Coba 45 Derajat Buat Jalan Aja Ke Preset Orang Gimana Sapi Tadi Saya Mengambil Kasus Lapang 45 Derajat Itu Coba Kamu Bikin Gambar Di Kerta Lebah Dan Tingginya Sama Tarik Garis 40 Derajat Tidak Mungkin Ada Sapi Yang Bisa Hidup Disitu Sangat Terjel Sekali Mungkin Lagi Jalan Jalan Kalian Anjak Tapi Bukan Kandang Gak Ada Kandang Kayak Gitu Paling Biasanya Parameter 15 Derajat Sapi Gunung Kali Sapi Gunung Oke Baik Kita Lanjutkan Berikutnya Adalah Masih Banyak Varis Sudah Connect Belum Varis Monitor Varis Silahkan Varis 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 Nggak Ada Varis Sepertinya Keluar Nggak Ada Katanya Udah Bicara Dok Tapi Nggak Kedengeran Oh Ya Oke Baik Kita Lewat Dulu Varis Nggak Di sini Nggak ada Kita Cuman 21 Orang Di dalam Room Juga Nggak Ada Jadi Pasti Nggak Kedengeran Ya Oh Hilang Dok Oke Baik Kita Lanjutkan Dulu Varis Nanti Saja Lanjut Ke Bank Ke Empat Dari Ini Paginitis Ya Dari Luar Dulu Ya Paginitis Silahkan Kayi Baik Dokter Saya Izin Share Screen Dulu Ya Silahkan Apakah Sudah Terlihat Dokter Sudah Terlihat Silahkan Selamat Sore Dokter Ulum Dan Teman-teman Sebelumnya Saya Minta Izin Untuk Berbicara Dalam Bahasa English Oke Today I'm Going To Talk About Vaginitis In Dogs So What Is Vaginitis So First Of All Let's Take A Look At The Anatomy Of The Vagina The Vagina Is A Tubular Structure Extending From The Junction Of The Vagina Vestibul To The Cervix As Shown In This Picture And Next Sorry Okay Vaginitis Is Of The Vagina And Vagina Vestibul Which May Or May Not Have An Infectious Cause So This Is A Picture Of The Vaginitis Which Is Referred To The Inflammation Of The Vagina And Often Appears With Great And Swollen Vagina Area It It Can Occur At Any Age Breed Or Ovarian Condition And It Is Suggestive Of Anatomical Abnormalities Of The Reproductive Tread So Generally Vaginitis Can Be Classified Into Two Groups First One Is Juvenile Vaginitis And The Second One Is Adult Vaginitis So The Etiology And Clinical Science Of Vaginitis In Juvenile Cases The Pre-Pubertal It Is Caused By The Pre-Pubertal Females Where The Reproductive Physiology And Immune System Is Actually Very Immature So They Are More Susceptible To This Condition And For The Adult The Cause Is Or I Mean Commonly Secondary And Anatomical Abnormalities Such As Vulva Abnormalities Hypertrophy Of The Cretorys Vagina Stenosis Can Also Happen Foreign Body Or Neoplasia And Lastly Is A Transmissible Venereal Disease Below Is The Some Of The Common Agents That Can Cause Vaginitis Such As Staphylococcus Streptococcus E. coli Proteus Pseudomonas Erogenosa Pestula Bucela Canis And Lastly Canine Herpes Virus The Signs And Symptoms Of Vaginitis Are Mucoparulin Vulva Discharge But It Is Rarely Bloody Polar Curia Vagina Leaking And The Attraction Of Males Which Is Regardless Of The Cycle Phase The Diagnosis Firstly It Is Important To Take The History And Also Observe The Clinical Science Of The Animal And Then Second Is The Vagina Vaginoscopy And Then Cytology Contrast Radiography Can Also Be Done In The Cases Like Obstructive Vagina Neoplasia Foreign Bodies Vestibule Vagina Or Rectal Vagina Stenosis And Then Ultrasound For Those For Cases Like Intraluminal Vagina Neoplasia Serological Screening Like Rapid Slide Agglutination Test ELISA PCR Culture And Sensitivity Test So These Are Some Of The Examples And The Picture Of The Vaginitis You Can See The Mucus From Flowing Out From The Vagina And This Is From A Picture From The Vaginoscopy Where The Vagina Is Actually Inflamed And You Can See The Structure Of The Mucosa Which Is Red And Swollen And This Is A Picture Of The Vagina Sweat Treatment Normally Ampicillin Amoxicillin And Clavulanate Trimetoprime Sulfonamide Enrofloxacin And Cephalosporin Can Be Given For Cases Which Include Gram Negative And Gram Negative Bacteria Infection Tetracycline And Chloram Chloram Phenicode Is Normally Given When It Is Caused By Gram Negative Bacteria Acyclovir Which Is For Virus Infection Such As Herpes Canine Herpes Virus Antiseptic Should Be Given To Clean The Vagina And Some Of The Example Are 0.05% Of Chlorhexidine 0.5% Of Providon Iodine Or 0.2% Of Nitrofurazone Can Be Used Twice Daily Last But Not Least Is A Surgical Treatment Such As Episiotomy Or Tumor Remover And Et cetera Based On The Anatomical Abnomalies So This Is The Reference For My Research Short Research So And That's All From Me Okay Thank You Kei Silahkan Other Question For Kei Hello Silahkan Kan Well Just Now In The Derenial Vagina You Mentioned About Immunity Immunity Of The Reproductive Physiology Right How Can You Relate To The Vagina Okay So For The Juvenile Case It Is Clearly Shown That The Dog Is Actually Haven't Mature Yet So Very Obvious That They Have The Condition Called Hypoestrogen Which Means Their Estrogen Level Is Actually Very Low And In This Case Their Mucosa Membrane Is Very Susceptible To The Infection Of Bacteria Because The Mucosa Is Still Very Thin And Lack Of Conified Cell Which Is Normally Induced By Estrogen So The Invasion Of The Pathogens Will Be Very I Mean The Pathogen Agent Can Easily In Infect The Mucus And Also Another Explanation That I Read From The Sources It State That Estrogen The Presence Of Estrogen Will Increase The Blood Circulation And It Will Increase The Phagocytosis And So The Infection Rate Will Decrease So In This Case When The Estrogen Level Is Low The Blood Circulation Will Also Be Low At That Reproductive Organ So The Phagocytosis Will Also Decrease So It Is More Susceptible To Infection So That Is The Mechanism Of The Reproductive Physiology For Juvenile Dogs Okay Thank you Kay Okay Kita Boleh Stop Share Kita Lanjutkan Others Peers Sittinur Kholisha About Prolapse Of Vagina Vaginal Prolapse Silahkan Kholisha Alicia Nusit Diner Valisha Silahkan Share Screen Tentang Prolapse Vagina Silahkan Di Slideshow Apakah Suara Sudah Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Membahas Terkait Prolapse Vagina Prolapse Vagina Sendiri Adalah Keluarnya Mukosa Vagina Dari Struktur Anatominya Dapat Terlihat Seperti Gambar Di Samping Untuk Mendiagnosanya Sendiri Dapat Dilakukan Dengan Anamnesa Dan Pemerintahan Fisik Seperti Pengesekan Suhu Heart Rate Ataupun Pulse Rate Dan Dapat Terlihat Juga Secara Fisik Terjadi Protrusi Vagina Dimana Vagina Keluar Dari Melewati Fufanya Dan Biasanya Terjadi Pembengkakan Dan Edematos Untuk Penyebab Prolapse Sendiri Yaitu Tekanan Intra Abdominal Yang Meningkat Karena Biasanya Ukuran Uterus Yang Membesar Karena Perkembangan Dari Vetus Dan Pembesaran Rumen Kemudian Hormon Estrogen Yang Meningkat Menjelang Partus Akan Merelaksasikan Jaringan Jaringan Di Perinelle Kemudian Manajemen Nutrisi Yang Tidak Memadai Atau Buruk Akan Menyebabkan Terjadi Asidosis Kemudian Terjadi Distensi Rumen Sehingga Tekanan Intra Abdominal Juga Meningkat Selanjutnya Untuk Treatment Sendiri Dari Daerah Perinelle Dibersihkan Dulu Dicuci Dengan Air Kemudian Dilakukan Anestesi Epidural Pada Inter Koksagial Pertama Dengan 2% Dikonkain Atau Eurokain Kemudian Dicuci Kembali Prolaps Vaginanya Menggunakan Normal salin Dan Melkotasium Termanganat Setelah itu Prolaps Dimasukkan Dengan Kedua Tangan Secara Pelahat Dan Direposisikan Kembali Kedalam Kedalam Dari Rubang Vagina Setelah itu Dilakukan Anestesi Terlebih dahulu Dengan Anestesi Lokal Menggunakan 2% Lidokain Pada Seputan Vagina Dan Ditusukan Gerlah Middle Yang Selanjutnya Akan Dilakukan Penjahitan Bulknars Dengan Tali Paralel Untuk Skema Dari Penjahitannya Sebagai Berikut Dimana Jarum Akan Dimasukkan Kemudian Tali Akan Dimasukkan Lagi Dan Mengelilingi Dari Pulfannya Tersebut Untuk Penjahitan yang Lain Terdapat Terdapat Kali Sutur Dan Dapat Dilakukan Horizontal Makres Sutur Untuk Pemilihan Jenis Penjahitan Tergantung Pada Kondisi Dari Hewannya Dan Preferensi Dari Dokter Yang Menangani Prolapse Tersebut Berikut Ada Referensi Yang Saya Gunakan Terima Kasih Atas Kesempatannya Baik Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Pertanyaan Untuk Kalis Ya Silahkan Untuk Kejadian Prolapse Vagina Ini Apakah Dia Bisa Bersifat Diturunkan Dari Induk Ke Anaknya Atau Karena Kelebihan Kontraksi Pada Pada Saat Meluarkan Silahkan Isya Apakah Herediter Tidak Ini Dari Beberapa Journal Yang Saya Baca Itu Kebanyakan Semua Penyebab Dari Prolapse Vagina Itu Herediter Atau Dapatan Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Dari Mungkin Mungkin Terdapat Kelainan Pada Atas Pinter Mulva Atau Ligamen Peltis Mungkin Tapi Saya Belum Baca Terkait Kita Mengerti Herediter Sama Dapatan Kalau Dapatan Sudah Besar Terus Sekarang Beban Berlebih Kalau Herediter Diturunkan Gimana Coba Masih Belum Clear Tadi Tadi Yang Dapatan Itu Yang Saya Jelaskan Pada Presentasi Terus Kalau Herediter Atau Yang Diturunkan Ada Tidak Saya Belum Baca Belum Dapat Ya Oke Baik Jadi Nanti Akan Dilengkapi Oleh Lisha Terima Kasih Iman Kita Lanjutkan Nisa Juga Presentasi Berikutnya Dari Desi Buspitas Hari Tentang Perifulfar Dermatitis Silahkan Des Baik Dok Apakah Suara Saya Terdengar Dengan Jelas Soalnya Lagi Hujan Ada Ya Sama Sini Hujan Ada Silahkan Share Screen Apakah Sudah Slate Show Ya Sudah Silahkan Slate Show Baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Kesempatan Jadi Disini Saya Akan Menjelaskan Materi Yang Saya Dapatkan Yaitu Tentang Perifulfar Dermatitis Pada Anjing Perifulfar Dermatitis Pada Anjing Itu Merupakan Lipatan Pulit Yang Berlebihan Yang Mana Dia Terdapat Sekitar Pulva Sehingga Terjadi Penumpukan Urin Dan Sekresi Vagina Lingkungan Yang Lembab Dan Gelap Dimana Bakteri Dan Jamur Dapat Berkembang Biak Sehingga Dapat Menyebabkan Terjadinya Perifulfar Dermatitis Untuk Kejarak Klinis Sendiri Perifulfar Dermatitis Pada Anjing Dia Akan Menjilat Atau Dia Akan Tergeser Kemudian Juga Ada Bau Busuk Yang Dikeluarkan Dari Daerah Vaginanya Kemudian Dia Sering Buang Air Kecil Adanya Kulit Iritasi Merah Di Sekitar Pulva Kemudian Juga Buang Air Kecina Yang Tidak Tepat Pada Anjing Kemudian Untuk Diagnosanya Sendiri Itu Dilakukan Dengan Physical Examination Dan Juga Dilakukan Complete Blood Clown Atasibisi Urinalisis Serta Kultur Bakteri Dari Urin Dan Untuk Terapi Dari Perifulfar Dermatitis Ini Dengan Menggunakan Pembedahan Yaitu Episioplasty Atau Fulfoplasty Dimana Prosedurnya Bedah Rekonstruktif Untuk Menghilangkan Kelebihan Lipatan Pada Kulit Di Sekitar Pulvanya Sehingga Dapat Memberikan Ventilasi Yang Lebih Baik Pada Area Tersebut Jumlah Kulit Perifulfar Dengan Menjepit Kulit Yang Berlebihan Di Antara Ibu Jari Dan Jari Terunjuk Sayatannya Berbentuk Bulan Sabit Dibuat Di Sekitar Pulva Dan Kulit Yang Berlebihan Serta Jaringan Subkutannya Diangkat Sekian Presentasinya Dari Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Silahkan Pertanyaan Buat Desi Terkait Dermatitis Saya Izin Pertanyaan Ya Silahkan Terima Kasih Atas Kesempatannya Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Untuk Desi Pertanyaannya Kira-kira Kan tadi Yang dijelaskan oleh Desi Terapinya Kan cuman Pembedahan Epioplasti Kira-kira Dengan Perifulfulfar Dermatitis Ini ada Yang lain Gak Opsi Pembedahan Atau Terapi Yang lain Silahkan Des Pedahkan Biasanya Opsi terakhir Terhadap Suatu Treatment Biasanya Jadi Jadi Dari Jurnal Yang saya Baca Itu Dia Banyak Perawatan Seperti Pemberian Antibiotik Secara oral Maupun Topikal Dan juga Salep Topikal Itu Dia direkomendasikan Untuk mengurangi Tanda-tanda Klinis Yang terkait Dengan Dermatitis Perifulfa Perifulfa Tapi Perawatan Itu Dia itu Paliatif Jadi Tidak Tidak Apa ya Maksudnya Tidak Tidak Ber Fungsi Dengan Baik Atau Tidak Akan Menguntungkan Untuk Pengobatan Dari Fulfa Dermatitis Ini Sehingga Dilakukan Terapinya Merupat Pembedahan Eficioplasty Oke Baik Baik Saya kira Jelas Jadi Kausah Kelebihan Jaringan Lipat Lembab Kotor Terus Meradang Itu harus Diangkat Kalau tidak Diangkat Balik lagi Balik lagi Baik Terima kasih Kita lanjutkan Pertanyaan Ini dari Mas Taufik Silahkan Full Fitis Selanjutnya Silahkan Masih dimute Apakah Sudah terlihat Atau belum Ya Silahkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Karena saya dapat terakhir Selamat sore Salam sejahtera Untuk kita semua Perkenalkan Saya Mas Taufikur Rahman NIMB 0901 2010 79 Kali ini Saya akan Membahas Sedikit Tentang Penyakit Fulfitis Sebenarnya Ini Adalah Penyakit Yang terjadi Karena Inflamasi Pada Vulva Bagian pada Luar Sekali Dari Reproduksi Betina Termasuk Dari Bibir Atau kulit Luarnya Tritorisnya Dan bagian Luar Dari Uretrat Atau Vaginanya Kausanya Itu Ada Beberapa Itu Trauma Entah Itu tergores Atau Seperti Apa Alergi Infeksi Dari Fungi Bakteri Ataupun Virus Untuk Bakteri Biasanya Disebabkan Ikutan Dari Brusselosis Dari Brussela Wartus Ticumonus Ticumonus Bakteri Yang Lainnya Virus Biasanya Ini Terjadi Di Anjing Itu Ada Herpas Virus Yang Terjadi Untuk Penyakit Fulvitis Ini Gejala Klinis Dan Diagnosanya Mungkin Kawan-kawan Bisa Lihat Bahwa Kita Lihat Di Bagian Vulva Terjadi Pancar Radang Entah Itu Bengkak Merah Dan Segala Macem Kan Ada Lima Pancar Radang Tumor Kalor Dolor Rubor Dan Fungsi Lesa Ketika Terjadi Seperti Itu Biasanya Diikuti Terjadinya Terbentuknya Jaringan Parut Ataupun Diikuti Dengan Infeksi Sekunder Berupa Pus Atau Nana Diagnosanya Adalah Dengan Menginspeksi Saja Tidak Perlu Yang Lain Kita Lihat Saja Dengan Mata Kepala Kita Sendiri Pengobatannya Entah Itu Simptom Ataupun Melihat Kausanya Simptomnya Karena Ini Adalah Peradangan Berarti Diberikan Anti Inflamasi Untuk Kausanya Tergantung Dia Dia Ada Infeksi Bakterika Fungi Atau Virus Dan Segala Macem Pengobatannya Sangat Simpel Full Vitisnya Selesai Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Silahkan Pertanyaan Buat Taufik Silahkan Terkait Full Vitis Silahkan Ijen bertanya Dokter Ya Rah Fajar Fajar Ya Disini Saya ingin Menanyakan Kepada Kopi Apakah Diagnosanya Cukup Dengan Inspeksi Saja Apakah Berkaitan Dengan Tingkat Keparahannya Atau Seperti Apa Misalkan Dia Tidak Terdeteksi Oke Terima Kasih Mbak Fajaria Silvia Nawaru Kalau Ditanyakan Sebenarnya Cukup Atau Tidak Sampai Inspeksi Sebenarnya Karena Dia Di Bagian Luar Sebenarnya Sudah Terlihat Jelas Full Seperti Apa Dengan Pancara Kadangnya Tapi Kalau Mau Diteguhkan Lebih Besar Lagi Entah Itu Kawan-kawan Mau Mengambil Darah Untuk Melihat Kadar Netrophilnya Atau Ketika Terjadi Infeksi Sekunder Kita Pakai Swipe Untuk Melihat Bakteri Apa Biasanya Bakteri Geram Positif Seperti Itu Mungkin Baik Gitu Ya Bisa Tergantung Arah Terapinya Ya Baik Selanjutnya Dari Ali Imron Aswar Lastrasi Rectovagina Silahkan Untuk Disiapkan Presentasinya Masih Proses Oke Silahkan Slide 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 Ya Silahkan Selamat Sore Teman-teman Sekalian Dalam Kesempatan Ini Saya Mempresentasikan Tentang Kasus Laserasi Pada Rectovagina Oleh Saya Muhammad Ali Imran Azwar B 090 12 01 009 Di bawah Bimbingan Dr. Hewan Muhammad Fahrul Ulung NSI PHB Secara etiologi Kasus Laserasi Vagina Ini Terbagi Menjadi Tiga Derajat Pertama Laserasi Hanya Melibatkan Kulit Dan Mukosa Vagina Atau Vestibula Kemudian Derajat Kedua Yaitu Melibatkan Mukosa Dan Submukosa Vestibular Kulit Pada Bagian Dorsal Vulva Dan Otot Perineum Tetapi Tidak Ada Kerusakan Pada Mukosa Rectal Kemudian Rajat Yang Ketiga Yaitu Terjadinya Robekan Melalui Septum Rectovestibular Kemudian Pada Otot Rectum Dan Ruang Depan Serta Badan Pada Perineum Bisa Dilihat Seperti Gambar Di Samping Pada Bagian Dorsal Dari Vagina Ini Ada Kerobikan Untuk Gejala Klinisnya Lebih Sering Ditemukan Vestibular Yang Mengkontaminasi Rongga Vagina Kemudian Disertai Juga Dengan Edema Pada Bagian Perineum Hewan Kemudian Tidak Ada Sekat Antara Saluran Reproduksi Dan Lubang Saluran Pencernaan Bagian Belakang Serta Dapat Menyebabkan Biometra Akibat Fesis Yang Masuk Dalam Rongga Vagina Kemudian Terjadi Infeksi Sekunder Yang Berakibat Pada Infertilitas Hewan Seperti Ini Gambaran Gambaran Dari Kasus Untuk Patogenesanya Terjadi Malposisi Pada Vetus Atau Jalan Kelahiran Yang Terlalu Sumpit Umumnya Terjadi Pada Hewan Saat Sedang Partus Bagian Teracah Kedepan Secara Tidak Sengaja Merobek Bagian Indometrium Ataupun Sekat Diantara Saluran Reproduksi Dan Saluran Pencernaan Serta Serta Dapat 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 Komplikasi Hingga Terjadi Kejadian Infertil Pada Hewan Tersebut Ketidaktahuan Owner Terhadap Kejadian Ini Bisa Memperparah Kondisi Yang Ada Serta Dampak Yang Dapatkan Dari Lacerasi Rectovaginal Tergantung Dari Los Probekan Yang Terjadi Untuk Diagnosanya Bisa Dilihat Secara Pada Tampilan Fisik Hewan Saja Kemudian Bisa Diperoleh Juga Dari Anamnesa Dari Pemilik Hewan Serta Pencegahan Yang Dapat Dilakukan Yaitu Peningkatan Manajemen Pakan Pada Saat Sebelum Hewan Akan Partus Serta Memberikan Nutrisi Yang Seimbang Dan Pemberian Selenium Secara Intramuskular Kemudian Dapat Diberikan Vitamin ADE Pada Prepartum Untuk Terapinya Dapat Dilakukan Anastasi Epidural Untuk Menutup Kembali Lasterasi Yang Terjadi Kemudian Caranya Dengan Ekor Diamankan Dulu Ke Atas Atau Bisa Kesamping Kemudian Dilakukan Disinfeksi Menggunakan Iodin Tidak Disarankan Menggunakan Deterjen Karena Dapat Mengakibatkan Iritasi Serta Usahakan Hewan Mengalami Diare Dan Vesas Tidak Terlalu Keras Untuk Jahitannya Sendiri Dilakukan Pada Tiga Bagian Yang Ada Titik Garis-garis Putus Pada Bagian Bawah Kemudian Ada Juga Bagian Atasnya Itu Dilakukan Dengan Matras Horizontal Dengan Benang Monofilamen Sintetik Digunakan Sebab Lebih Lama Diserap Dan Untuk Jahitan Yang Diantara Kedua Titik-titik Putus Ini Digunakan Teknik Interlocking Kemudian Tujuan Dari Ketiga Tersebut Karena Dikhawatirkan Hewan Akan Sembelit Dan Merejan Dengan Sangat Kuat Devekasi Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Silahkan Pertanyaan Buat Imron Terkait Dengan Vistula Rectofagina Ini Pada Kuda Ya Silahkan Ya Ini Pada Kuda Silahkan Satu Pertanyaan Siapa Unik Ada Pertanyaan Kenapa Unik Silahkan Satu Pertanyaan Yang Belum Bertanya Siapa Tadi Siva Belum Bertanya Silahkan Siva Buat Timron Dokter Tadi Agak Terputus Putus Jadi Penjelasannya Terangin Ya Berarti Mau Dijelaskan Yang mana Silahkan Pertanyaannya Untuk Diagnosanya Diagnosa Yang Sering Digunakan Dan Efektif Untuk Diagnosa Penyakit Ini Dok Silahkan Imron Saya kira Ini bukan Penyakit Untuk Diagnosa Tadi terputus Diagnosanya Sebenarnya Hanya Dengan Cara Melihat Dari Pada Bagian Belakang Pada Bagian Vagina Itu Apabila Ada Apabila Ada Vases Yang Masuk Kedalam Rongga Vagina Kemudian Dipastikan Dengan Cara Misalnya Kita Memasukkan Jari Ke Vagina Dan Seperti Menusuk Ke bagian Atas Kemudian Tembus Berarti Positif Sudah Pasti Dia Menjadi Laserasi Saya rasa Seperti itu Oke Baik Terima kasih Siva Sama Imron Yang terakhir Yang belum Presentasi Ini Adalah Siapa Tadi Saya Ya Silahkan Suaranya Sudah Ada Masuk Silahkan Dibantu Temennya Kalau Varus Keselitian Untuk Men-share Screen Oke Silahkan Apakah Sudah Terlihat Sudah Oke Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Suara Semuanya Pertolakan Saya Parusma Yusuf Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Mencoba Berbagi Suatu Kasus Pada Gangguan Reproduksi Yaitu Torsio Uteri Untuk Torsio Uteri Sendiri Dari Definisinya Adalah Berputarnya Atau Secara Rotasi Berputarnya Uterus Pada Sumbu Logitudenanya Yang Menyebabkan Penyempitan Dari Dalur Kelahiran Yang Akan Pada Ujungnya Menyebabkan Distokia Dan apabila Tidak Di Treatment Lebih lanjut Maka Bisa Menyebabkan Kematian Pada Induk Serta Anaknya Dari Tipe Torsio Itu Tersendiri Dapat Dikategorikan Jadi Tiga Macam Berdasarkan Yang pertama Adalah Arah putaran Dia bisa Ke arah kanan Dan juga Ke kiri Dimana Torsio Ke arah kanan Lebih sering Ditemukan Dibandingkan Dengan Torsio Ke kiri Dan Terjadi Keparahan Dari Mutual airingan Sedang Hingga Parah Dan Posisi Torsionya Preservical Preservical Dan juga Poservical Torsio Tari ini sendiri Sering terjadi Pada Termester Ketiga Dengan Insidensi Pada Kerbau Itu Lebih sering Terjadi Dibandingkan Dengan Sapi Dan Apabila Sapi Sering Terjadi Pada Sapi Yang Dipelihara Dengan Secara Intensif Dibandingkan Dengan Yang Extensif Dimana Yang Intensif Sendiri Kurang Lebih 9% Sedangkan Extensif Hanya 1% Dan Untuk Redisposisinya Dari Sapi Yang Sering Terkena Torsio Terjadi Yaitu Frisen Hosten Dan Juga Brons Swiss Torsio Terjadi Ini Jarang Terjadi Pada Bunting Kembar Meskipun Ada Beberapa Kasus Yang Menyebutkan Terjadi Torsio Terjadi Terjadi Pada Hidup Yang Sedang Bunting Kembar Prognosa Dari Kasus Torsio Terjadi Terjadi Tergantung Pada Derajat Keparahan Dan Lama Kondisi Torsion Penyebab Dari Torsio Terjadi Masih Belum Jelas Namun ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tersio Yang pertama, maksudnya motor ada lewat, agak berisik Baik, yang pertama ada faktor induk Dimana meliputi dari prodigamennya, breed dan spesies Besarnya uterus, rumen, bentuk badan, umur putingan Dan juga tenus dari uterusnya itu sendiri Kemudian ada faktor dari anak Mulai dari umur dan jenis kamen anak Presentasi fetus dan juga kurangnya cairan aminion Karena fetusnya sudah mulai membesar Yang ketiga ada faktor manajemen Yaitu dari tipe kandang Dan yang terakhir faktor musim Sebenarnya untuk faktor musim ini masih belum dipastikan Namun ada satu penelitian yang menyatakan bahwasannya musim panas itu Lebih sering terjadi tersio uteri dibandingkan dengan musim dingin Diagnosa untuk tersio uteri dapat dilakukan dengan anak mesah Dari mulai penjelasan peternak yang pesapi Merasa yang asalnya dari kondisi berbaring Saat dia mulai berdiri itu terasa sakit Dan juga ada yang menyatakan seperti Apa namanya? Seperti kembung gitu dan lain-lain Untuk selanjutnya adalah palpasi pervaginal Palpasi perrektal juga bisa menggunakan USG secara transrektal Dan transrektal doppler sonography Juga yang terakhir ini bisa menggunakan blood lactate concentration Blood lactate concentration ini bisa Ada satu penelitian yang bisa menunjukkan bahwasannya Peningkatan nilai blood lactate concentration itu berhubungan dengan tingkat keparahan dari tersio uteri Jadi treatment yang dapat dilakukan untuk tersio uteri ini Bisa koreksi manual pervaginal Ada yang juga dengan bentuan dari detorsion drone Yaitu detorsion drone itu adalah gambar yang berada pada sebelah kanan Selanjutnya bisa menggunakan rolling Rolling alone Atau rolling with pervaginal manipulation Dengan pervaginalnya ada manipulasi Dan juga rolling with a plank scaver mode Ini yang menggunakan balok kayu Yang ditempatkan pada daerah abdomen dari saki Dan pilihan terakhir dari tersio uteri adalah operasi Berikut merupakan gambaran Gambaran dari kejadian tersio uteri Dan bagaimana cara mereposisinya Membalikannya kembali bentuk semula Ada beberapa cara Mungkin sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan untuk satu pertanyaan terakhir Saya mau bertanya dok Ya dok Untuk Faris tadi presentasinya yang sudah disampaikan tadi Yang tercantum pada saat juga itu Kenapa breed sapi brown swiss sama FH itu Lebih sering terjadi tersio uteri Dan yang kedua Kenapa tersio uteri itu lebih sering terjadi Ke arah kanan tersionya Dibanding ke arah kiri Terima kasih Silahkan Dries Baik terima kasih atas pertanyaannya Untuk yang pertama itu yang masalah breed ya Sebenarnya saya lebih banyak menemukan bahwasannya Breed yang sering terjadi tersio uteri ini adalah brown swiss Namun ada beberapa jurnal yang saya baca itu Sapi FH juga masih sering terjadi Alasannya adalah dari bentukan dari si sapinya Bentuk tubuh sapi dari brown swiss dan FH ini Memiliki rongga abdomen yang cukup besar Sehingga ruang di abdomen itu Masih cukup luas Sehingga tersio itu memungkinkan Karena salah satu faktor yang terjadi Salah satu penyebab yang bisa dapat menyebabkan tersio uteri Adalah pada saat saluran pencernaan kosong Sehingga saluran pencernaan itu mengecil Dan ruang di abdomen itu membesar Sehingga tersio mungkin terjadi Dan untuk mengapa dia sering berputarnya ke arah kanan Karena seperti yang kita tahu Bahwasannya ruminansia itu mempunyai rumen ya Di sebelah kirinya Sehingga rumen itu menjadi penyangga Sehingga tersionya itu jarang terjadi di sebelah kiri Meskipun ada beberapa jurnal yang menyebutkan Bahwasannya masih ada Untuk kasus tersio ke arah kiri itu Lebih banyak dibandingkan ke arah kanan Namun hanya beberapa jurnal saja yang saya baca Sedangkan jurnal lainnya menyebutkan bahwa Yang ke kanan itu lebih sering dibandingkan Dengan yang ke giri Oke sudah Sudah dok Jelas sekali dok Jelas sekali ya Saya kira sudah Diceritakan dengan Lugas ya Baik Karena kita sudah sore Kita Selesaikan saja Tutup Terima kasih atas waktunya semuanya ya Sudah sharing bersama Terkait Gangguan reproduksi Pada Hewan ya Jadi Hewan yang terjadi Baik Terima kasih Kita tutup saja Selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua sehat selalu ya Tetap diberi kesehatan Dan nanti silahkan powerpointnya Dengar di Nuala MS ya Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan tadi Dijelaskan dalam Lembar tambahan Di Bersamaan dengan powerpointnya Baik Presiden kita Hari ini Jangan lupa Persiapan ujian Nanti Yang Ujian dengan saya Biasanya hari Kamis siang ya Dan Apa yang terjadi Dibisa jawab Kemungkinan akan saya tanyakan Kembali Pada saat ujian dengan saya Baik Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Nanti di Kesempatan selanjutnya Dalam Hitungan Berapa ini Iya Terima kasih Terima kasih Iya Sama-sama 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 Selamat sore semuanya Sama-sama Sama-sama Ini saya tutup ya Tidak Tiga Dua Satu Belum Belum dipencet Oke And meeting for all Tiga Dua Satu Yes Tiga Tiga Terima kasih.